Setelah beberapa saat, Qin Fei yang mengerutkan kening dan menarik kembali kesadaran ilahinya. Mengapa kamu mengerutkan kening? Apakah ada sesuatu tentangku yang tidak kamu sukai? Ular piton hitam itu mencurigakan. Bukan itu. Aku mengerutkan kening karena aku tidak menemukan jejak transformasi apapun di tubuhmu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Secara umum, harus ada beberapa kondisi dasar untuk transformasi. Misalnya, perubahan pada tubuh dan kekuatan garis keturunan. Misalnya, saat naga emas cakar lima masih berupa ular piton emas, jelas terlihat tanduk dan sisik naga telah tumbuh di tubuhnya. Tetapi sekarang, dia tidak dapat menemukan jejak transformasi apapun pada tubuh ular piton hitam itu. Ini hanya bisa berarti satu hal, ular piton hitam tidak memenuhi syarat untuk berubah menjadi naga ilahi. Unit investigasi kriminal benar-benar menyelesaikan misinya. Dengan kekuatannya, selama dia serius, bagaimana mungkin dia tidak menyadari masalah ini? Lalu apakah aku punya kesempatan? Ular piton hitam itu menatap Qin Fei yang dan mengerutkan kening. Sejujurnya, kau bisa melupakan tentang berubah menjadi naga ilahi dalam hidupmu. Tapi kau beruntung telah bertemu denganku. Qin Fei yang terkekeh. Mendengar bagian pertama kalimat itu, ular piton hitam itu tidak dapat menahan perasaan putus asa. Namun ketika mendengar bagian kedua kalimat itu, ia langsung bersemangat. Meskipun aku tidak bisa langsung mengubahmu menjadi naga ilahi, aku bisa meningkatkan peluangnya hingga 50%. Qin Fei yang tersenyum. Cukup, cukup. Ular piton hitam itu menganggup penuh semangat. Dari peluang 0% menjadi peluang 50%, itu sudah sangat menantang surga dan sangat beruntung. Ia hanya berharap anak ini tidak menggertak. Akhirnya, karena Lupi dan Lin Jiu Feng kembali. Di atas kepala mereka, tubuh dewa naga leluhur naga hitam tergantung. Namun, tubuh itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh Qin Fei yang. Meskipun sudah lama sekali, kekuatan naga murni masih bisa dirasakan dengan jelas. Ular piton hitam itu pun langsung merasakan aura tubuh dewa dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh karena terkejut. Meskipun kultivasi tubuh dewa ini tidak kuat, aura naga leluhur membuatnya secara naluriah takut. Ini. Tiba-tiba, Ular piton hitam memperhatikan pola api di antara kedua alis naga leluhur. Benar sekali, ini adalah naga leluhur. Meskipun naga leluhur tidak sekuat dirimu, kekuatan garis keturunannya adalah yang paling murni. Selama kamu menyatu dengan tubuh dewa ini, kekuatan garis keturunanmu akan berubah secara bertahap. Qin Fei yang tersenyum. Benar sekali. Tubuh dewa naga leluhur naga hitam setara dengan katalis obat. Dia tidak perlu memberikan banyak keuntungan kepada ular piton hitam. Dia hanya perlu membuat kekuatan garis keturunan ular piton hitam menghasilkan jejak kekuatan garis keturunan naga ilahi. Ini sama saja dengan menanam benih dalam garis keturunan ular piton hitam. Selama benih ini dapat berakar dan berkecambah, hanya masalah waktu sebelum ular piton hitam berubah. Tubuh dewa naga leluhur. Bukankah naga leluhur ini terlalu lemah? Ular piton hitam itu tertegun. Qin Fei yang berkata, tidak masalah apakah itu lemah atau tidak, yang penting itu berguna bagimu. Jangan buang waktu, cepat dan gabungkan dengannya. Baiklah. Ular piton hitam itu mengangguk. Ia berlari ke tubuh dewa dan mulai menyatu dengannya. Sebenarnya, Qin Fei yang juga sedikit bingung. Mengapa naga leluhur begitu lemah? Apakah karena dunianya berbeda? Naga leluhur ini lahir di alam kuno, yang merupakan dunia independen yang tidak ada hubungannya dengan dunia lain. Jadi, naga leluhur yang lahir di alam kuno tidak ada hubungannya dengan alam awan langit. Jika memang begitu, apakah ada naga di alam awan langit? Jika alam awan langit juga memiliki naga, apakah naga di alam awan langit juga akan memiliki sepuluh naga leluhur? Karena dunianya berbeda, masih ada kemungkinan ini. Namun hingga kini dia belum pernah mendengar keberadaan naga di alam awan langit. Tuhan penguasa, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali dulu. Pilupi mentransmisikan ke keduanya. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim keduanya langsung ke tanah iblis. Langsung. Qin Fei yang tidak lagi memikirkan naga leluhur. Ia duduk bersilah di kehampaan dan mulai merenungkan hukum keempat yang mendalam dari lima hukum lainnya. Karena dia tidak dapat memahami hukum kelima yang mendalam, sebaiknya dia memahami hukum keempat yang mendalam dari hukum lainnya terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan cepat. 10.000 tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Hanya 10 hari berlalu di dunia luar. Pada pagi hari ini, di suatu tempat di wilayah timur alam kura-kura hitam, dua hukum yang mengerikan tiba-tiba muncul, secara langsung menggemparkan seluruh wilayah timur. Bahkan Qin Fei yang dan Black Python di wilayah barat merasakannya untuk pertama kalinya. Aura hukum. Sepertinya itu adalah tingkat kelima yang mendalam. Si ular Python hitam membuka matanya karena terkejut dan melihat ke arah wilayah timur. Yang kelima mendalam. Qin Fei yang terkejut. Bagaimana mungkin alam suan kelima muncul di alam kura-kura hitam? Tunggu. Tidak mungkin kedua leluhurnya, kan? Dia buru-buru menatap Black Python dan berteriak, dasar setengah hati, kapan kau akan berhasil dalam fusi? Tetapi, ular Python hitam masih melihat ke arah wilayah timur. Itu bukan urusanmu. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melintas dan menghilang tanpa jejak. Objek ilahi spasial ini terlalu besar. Dan tampaknya ada banyak manusia. Sang ular Python hitam bergumam, memejamkan mata, dan terus menyatu dengan tubuhnya. Sepuluh ribu tahun telah berlalu dan dia akan segera berhasil dalam fusi. Lagi pula, kultivasinya kuat, jadi kecepatannya tentu cepat. Pada saat yang sama, Qin Fei yang muncul di langit di atas gunung. Tetapi saat ini, gunung itu telah rata dengan tanah, debu mengepul. Dan di langit, ada orang lain yang datang sebelum Qin Fei yang. Orang itu adalah bocah kecil itu. Bocah cilik itu sudah menggunakan kekuatan asalnya untuk membuat penghalang guna menutup sekelilingnya. Kalau tidak, belum lagi gunung ini, seluruh wilayah timur mungkin akan terpengaruh. Dan di tengah penghalang itu, ada dua sosok yang duduk bersila. Siapa lagi kalau bukan Qin Batian dan Lu Zheng Yang? Keduanya duduk di tanah tanpa bergerak, tubuh mereka dipenuhi aura yang menakutkan. Aura di sekitar Qin Fei Yang adalah hukum ruang. Di sisi lain, kekuatan hukum di sekitar Lu Zheng Yang berwarna hitam dan abu-abu. Mereka seperti api yang memancarkan aura yang merusak. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Ini adalah hukum ketiadaan. Kekuatan penghancurnya bisa dikatakan paling kuat di antara semua hukum. Selama engkau memahami yang maha mendalam, apapun yang ada di hadapan hukum ketiadaan akan hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kata bocah nakal itu. Sangat kuat. Qin Fei Yang tertegun, menatap Lu Zheng Yang, dan berkata, kalau begitu, bukankah dia sekarang tak terkalahkan? Tak terkalahkan. Bocah cilik itu tertegun, lalu berkata dengan curiga, apakah kamu salah paham tentang kata, tak terkalahkan? Bukankah kau mengatakan bahwa jika dia memahami yang maha mendalam, apapun bisa hancur dan berubah menjadi ketiadaan? Kata Qin Fei Yang. Ya. Bocah cilik itu mengangguk, lalu berkata, tapi dia belum memahami ilmu mendalam tertinggi. Tidak. Qin Fei Yang tertegun, menatap Lu Zheng Yang, dan berkata sambil mengerutkan kening, itu tidak benar, bukankah dia sudah memahaminya? Hah. Bocah cilik itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Ada apa? Qin Fei Yang curiga. Sepertinya kamu tidak salah paham tentang kata, tak terkalahkan, tetapi tentang yang maha mendalam. Yang kelima sangat berbeda dengan yang maha mendalam, kau tahu. Yang kelima mendalam adalah yang kelima mendalam, dan yang maha mendalam adalah kemampuan mendalam terkuat yang melampaui yang kelima mendalam. Kata bocah nakal itu. Apa? Ada Supreme Profound di atas Profound kelima. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Bocah cilik itu mengangguk. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang tercengang. Awalnya dia mengira bahwa tingkat kelima adalah tingkat tertinggi, tetapi dia tidak menyangka ada tingkat tertinggi di atasnya. Kemampuan mendalam ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, ada lapisan mendalam lain di atas Supreme Profound. Lapisan mendalam ini disebut ultimate profound, dan ini juga merupakan lapisan mendalam terkuat di dunia. Kata bocah nakal itu dengan acuh tak acuh. Yang maha mendalam, yang maha mendalam tertinggi. Qin Fei Yang bergumam. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Anda bisa mencari tahu sendiri rinciannya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Bocah kecil itu lalu menatap Qin Batian dan Lu Zheng Yang di bawah. Karena mereka berdua telah membuka mata mereka. Saat mereka membuka mata, aura mereka tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, mereka berhasil menembus kemacetan dan melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Tidak buruk, tidak buruk. Akhirnya, dua penguasa setengah langkah telah lahir. Bocah cilik itu menganggup dan tertawa. Ketika Qin Batian dan Lu Zheng Yang menarik kembali aura dan kekuatan hukum mereka, dia melambaikan tangannya dan menghapus riak-riak di kehampaan. Kemudian, dia menyingkirkan tanah asal dan menghilang di atas Cakrawala. Berapa banyak waktu yang bisa saya buang? Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Cakrawala dengan marah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan kepadanya? Dia membuatnya tampak seperti orang yang sibuk. Namun, tidak ada jalan lain. Dia berani menyinggung siapapun, tetapi dia tidak berani menyinggung bocah nakal ini. Wuih! Qin Fei Yang mendarat di depan Qin Batian dan Lu Zheng Yang, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Dua leluhur, selamat. Haha! Mereka berdua begitu bahagia, hingga mereka lupakan rumah mereka. Qin Batian berkata, Fei Yang, cepatlah pahami kelima yang mendalam karena saya menemukan masalah. Masalah apa? Qin Fei Yang curiga. Setelah memahami hukum kelima yang mendalam, saya merasa bahwa kekuatan hukum tampaknya tidak sedalam sebelumnya. Misalnya, hukum kedua saya, hukum api. Sekarang, saya merasa ini jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Kata Qin Batian. Saya merasakan hal yang sama. Lu Zheng Yang mengangguk. Benar-benar. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan heran. Ya, mungkin karena kamu telah memahami alam kelima yang mendalam dan melangkah ke alam berdaulat setengah langkah, jadi semua aspek telah membaik. Kata Qin Batian. Baiklah, saya akan bekerja keras. Qin Fei Yang juga menantikannya. Qin Batian menganggup dan tersenyum. Ia menatap Lu Zheng Yang dan berkata, Patualu, kita tidak boleh sombong dan berpuas diri. Kita harus cepat-cepat memahami hukum lainnya. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan dikalahkan oleh Fei Yang dan Frenzy. Saya akan berusaha semampu saya. Lu Zheng Yang tersenyum pahit. Tidak perlu membicarakan orang gila itu, dia adalah monster. Adapun Qin Fei Yang, Lu Zheng Yang merasa tidak berdaya setiap kali memikirkannya. Ini hanya keanehan belaka. Dua leluhur, saya punya saran. Kata Qin Fei Yang. Saran apa? Keduanya mencurigakan. Kumpulkan semua orang yang telah memahami kekuatan hukum dan adakan pertemuan pertukaran untuk saling menjelaskan kekuatan hukum yang telah mereka pahami. Dengan cara ini, orang lain akan dapat memperoleh pengalaman dan memahami kekuatan hukum lainnya dengan lebih mudah. Qin Fei Yang tersenyum. 3192. Itu benar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Qin Batian menepuk kepalanya. Metode ini bisa dilakukan. Lagi pula, tidak ada orang luar di alam kurakura hitam. Kita tidak perlu bersikap seperti orang-orang dari Istana Iblis dan Aliansi Penggarap Nakal, saling menjaga, takut orang lain akan mencuri keterampilan kita. Lu Zheng Yang mengangguk. Itu benar. Semua orang di sini berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap egois. Orang-orang berpengalaman seperti Anda dapat mengajarkan semua yang Anda ketahui dalam pertukaran tersebut. Mengenai seberapa banyak yang dapat Anda pahami pada akhirnya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Saat kami kembali, kami akan mengaturnya. Qin Batian mengangguk. Tentu saja, sangat mendesak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Kalau begitu aku akan mengirimmu kembali, tapi aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Aku harus mengawasi ular piton hitam itu. Kata Qin Fei Yang. Ular piton hitam. Keduanya tercengang. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Baiklah, kami akan mengatur pertukarannya. Jika sudah waktunya, Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk menjelaskannya. Qin Batian tersenyum. Qin Fei Yang tertegun dan tersenyum. Tidak perlu bagiku untuk pamer di depan seorang ahli. Pamer di depan seorang ahli. Dasar bocah nakal, apakah kau sedang mengejek kami? Kalau orang yang menguasai tujuh macam hukum saja disebut pamer di depan ahlinya, lalu kita ini apa? Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Oke. Beritahu aku jika sudah waktunya. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah mengirim keduanya kembali ke tanah iblis, Qin Fei Yang kembali ke wilayah barat dan terus mengamati ular piton hitam. Setelah Qin Batian dan Lu Zheng yang kembali, mereka juga secara aktif mengatur pertukaran. Mendengar akan ada pertukaran, semua orang tentu saja sangat senang, terutama 54 jenderal dewa. Mereka terlahir untuk bertarung, dan mereka tidak sabar untuk memahami 5 atau 6 jenis hukum seperti Qin Fei Yang. Dengan cara ini, kekuatannya akan semakin kuat di masa mendatang. Setelah dua hari persiapan, semua sudah siap, dan mereka yang keluar semuanya bergegas kembali. Itu karena banyak orang yang tidak memilih untuk menutup diri di balik pintu tertutup. Sebaliknya, mereka memilih untuk keluar dan melihat-lihat. Dengan begitu, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak. Di Aula Istana, dapat menampung ratusan orang. Pada saat ini, semua orang sedang duduk di kastil. Pemimpinnya adalah Lu Zeng Yang dan Qin Batian. Mu Tianyang, Mu Qing, Dong Zeng Yang, Leluhur Mo, Long Tianyu, Wang Xiaoji, Qin Chen, dan bahkan Zhuo Xiao Xian dan Zhuo Xiao Cheng ada di sana. Pilupi, Teta Wang, masuk juga. Qin Batian melihat keluar pintu dan melihat Pilupi dan Lidu tampak ingin masuk tetapi tidak berani. Dia tidak bisa menahan tawa. Mendengar ini, keduanya bertanya, bisakah kita? Tentu saja boleh, kita semua di pihak yang sama. Apakah kamu masih malu? Serigala hitam besar itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Keduanya meminta maaf sedalam-dalamnya dan bergegas berlari masuk. Masih ada saudara serigala. Dia tidak keluar. Dan Wang Cai Suden Li Said. Jangan khawatir tentang dia. Orang gila itu melambaikan tangannya. Kalau anak serigala ini tertarik, dia akan keluar sendiri. Tetapi sekarang, jelas dia tidak tertarik sama sekali. Baiklah kalau begitu. Qin Batian tersenyum dan menatap teratai api. Beritahu Fei Yang. Oke. Teratai api mengangguk. Karena dia merupakan eksistensi yang istimewa di dunia kura-kura hitam. Dia sama seperti Qin Fei Yang. Dia bisa memata-matai tempat manapun di dunia kura-kura hitam dan berkomunikasi dengan siapapun secara rahasia, tidak peduli seberapa jauh mereka. Suara mendesing. Setelah menerima pemberitahuan dari teratai api, Qin Fei Yang segera muncul di istana. Karena semua orang sudah ada di sini, aku akan mulai dulu. Apa yang disebut hukum ruang waktu adalah meminjam kekuatan ruang waktu. Sejak muda, kekuatan ruang waktu dapat diubah menjadi senjata yang ampuh. Secara umum, kekuatan ruang waktu dapat memungkinkan Anda melakukan perjalanan melalui masa kini, masa depan, dan masa lalu. Qin Batian tersenyum tipis dan berdiri. Dia perlahan menjelaskan pemahamannya tentang hukum ruang waktu. Semua yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada seorang pun yang terganggu, takut akan kehilangan satu katapun. Qin Fei Yang juga sama. Meskipun saat ini ia menguasai tujuh jenis hukum, siapakah yang akan mengeluh jika memiliki terlalu banyak hukum? Terutama hukum ruang waktu, hukum kehampaan, hukum kehidupan, hukum kematian, dan seterusnya. Jika dia dapat memahami semua hukum yang sangat kuat ini, dan bahkan memahami makna mendalam yang tertinggi, lalu siapakah yang akan menjadi tandingannya? Setelah setengah hari, Qin Batian akhirnya selesai. Semua orang menundukkan kepala dan berpikir keras. Untuk beberapa saat, istana itu sunyi senyap. Setelah sekitar beberapa ratus nafas, Qin Fei Yang adalah orang pertama yang terbangun. Melihat yang lain, dia mengirimkan suaranya ke Qin Batian, leluhur, sepertinya ini memerlukan proses pencernaan. Mengapa kita tidak melanjutkannya besok? Aku pun berpikir begitu. Qin Batian menganggup dan berkata dalam hati, bagaimana denganmu? Seberapa banyak yang Anda pahami? Sejujurnya, dengan bom waktu berupa ular piton hitam di dunia kura-kura hitam, aku sedang tidak berminat untuk memikirkan hal-hal ini. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Ia khawatir ular piton hitam itu akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk lari ke wilayah timur, selatan, dan utara. Semua orang di negeri iblis tahu tentang asal-usul ular piton hitam, tetapi makhluk lain di dunia kura-kura hitam tidak tahu. Mereka pasti tidak akan waspada terhadapnya. Jika ular piton hitam itu bertanya tentang asal-usulnya dan situasi nyata dunia kura-kura hitam, itu akan menjadi buruk. Baiklah, pergilah dan awasi. Kamu tidak perlu datang besok. Aku akan mencatat isi dan proses penjelasan semua orang. Kamu bisa meluangkan waktu untuk melihatnya di masa mendatang. Kata Qin Batian. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan kembali ke wilayah barat, terus mengawasi ular piton hitam. Sekarang ular piton hitam itu telah menyatu dengan tubuh Dewa Naga Leluhur, ia tidak seharusnya berlarian. Namun, tidak ada yang tahu kapan penyatuan itu akan berhasil. Jika Qin Fei Yang berhasil menyatu saat kembali ke negeri iblis, maka dia tidak akan melakukan apapun. Ular piton hitam itu pasti akan berlarian keluar untuk berkeliaran, jadi lebih baik mengawasinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dua bulan berlalu. Pada hari ini, aura tiba-tiba muncul dari tubuh ular piton hitam. Qin Fei Yang segera membuka matanya dan menatap ular piton hitam itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Karena aura ular piton hitam itu membawa jejak kekuatan naga. Meskipun tidak kentara, itu berarti metodenya memang layak. Dia membuat keputusan yang cepat. Dia menyatukan indera keilahiannya ke dalam tubuh ular piton hitam dan menemukan bahwa jejak kekuatan garis keturunan naga ilahi berhasil lahir dalam garis keturunan ular piton hitam. Dan ini adalah sebuah benih. Pada saat yang sama, ular piton hitam itu membuka matanya dan menemukan kekuatan garis keturunan naga ilahi. Ia juga sangat bersemangat. Jangan terlalu cepat bahagia. Ini baru langkah pertama. Sisanya tergantung pada usaha Anda sendiri. Kata Qin Fei Yang. Bisa mengambil langkah pertama ini, kaisar ini sudah sangat bahagia. Manusia, terima kasih banyak. Kata ular piton hitam itu dengan bersemangat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku punya alasan untuk membantumu. Selama kamu bisa berubah secepat mungkin, itu akan menjadi hadiah terbaik untukku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa alasannya? Ular piton hitam itu mencurigakan. Saya ingin menggunakan kesengsaraan surgawi Anda untuk memahami kedalaman kelima dari hukum guntur. Qin Fei Yang tidak menyembunyikannya. Begitu ya, sepertinya inilah alasan mengapa aliansi penggarap nakal mencari kita kemana-mana. Ular piton hitam itu pun tersadar dan berkata, kalau begitu, kaisar ini benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kerugiannya apa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Untuk membantu Anda memahami kedalaman kelima dan melayani Anda selama 100 juta tahun, jika ini bukan kerugian, lalu apa? Ular piton hitam itu cemberut. Hentikan itu. Tanpa aku, apakah kau punya kesempatan untuk berubah menjadi naga suci? Lagi pula, apakah kamu yakin bisa melewati cobaan itu dengan sukses? Pada saat itu, aku masih harus membantumu. Singkatnya, masalah ini tidak akan merugikanmu. Kau hanya perlu mendengarkan rencanaku. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Ular piton hitam itu mengangguk. Tepat saat Qin Fei Yang hendak berbicara, suara teratai api tiba-tiba terngiang di benaknya. Qin Dage, hanya kau yang tersisa. Kapan kau akan kembali ke negeri iblis? Hanya aku yang tersisa. Qin Fei Yang tercengang. Dalam. Semua orang menunggumu. Teratai api menjawab. Baiklah, aku akan kesana sebentar lagi. Qin Fei Yang menjawab sambil menatap ular piton hitam itu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, dan kau harus membantuku merahasiakannya. Apa itu? Ular piton hitam itu mencurigakan. Benda suci spasial milikku ini memiliki susunan waktu, dan dapat bertahan selama seribu tahun dalam sehari. Kata Qin Fei Yang. Apa? Anda benar-benar memiliki susunan waktu yang berlangsung selama seribu tahun dalam sehari. Ular piton hitam itu terkejut. Ya. Ini rahasiaku. Jangan sampai kau membocorkannya. Jika tidak, aku tidak akan membantumu melewati kesengsaraanmu. Kata Qin Fei Yang. Itu mudah, itu mudah. Jangan khawatir, kaisar ini pasti akan merahasiakannya. Ular piton hitam itu mencibir. Mengapa saya merasa begitu sulit mempercayainya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Anda harus percaya pada kaisar ini. Meskipun kaisar ini bukan orang baik, tidak, tidak, meskipun aku bukan orang baik, aku tetap tahu bagaimana cara membalas kebaikan. Lagipula, aku masih harus berkultivasi di sini, kan? Dengan time arah ini, kaisar ini akan dapat bertransformasi lebih cepat. Ular piton hitam itu tersenyum menyanjung. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Bagaimana kalau begini, aku punya urusan. Kamu keluar dulu, nanti aku antar kamu masuk. Kata Qin Fei Yang. Bagaimanapun, setelah ular piton hitam meninggalkan dunia kura-kura hitam, ia akan menghubungkan titik ini. Jadi, ia mungkin juga mengambil inisiatif untuk mengatakannya dan merahasiakannya terlebih dahulu. Baiklah. Ular piton hitam itu mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan ular piton hitam segera muncul di luar. Sudah keluar. Bagaimana? Huo Luan dan binatang buas lainnya segera mengepungnya. Ular piton hitam itu terdiam. Ia melihat sekeliling dan bertanya, sudah berapa lama? Sekitar 10 hari. Kata Huo Luan. 10 hari. Ular piton hitam itu tercengang. Sebenarnya ada rentang waktu. Anak manusia ini tidak sederhana. Katakan, bagaimana? Desak Huo Luan. Rasakan sendiri. Ular piton hitam itu melepaskan seberkas aura. Ini. Kekuatan naga. Kamu berhasil. Sekelompok binatang itu tercengang. Jangan seperti ini, ini baru langkah pertama. Ular piton hitam itu berkata dengan rendah hati, tetapi ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Karena dia berhasil di langkah pertama, dia tidak jauh dari langkah kedua. Bagaimana dia melakukannya? Huo Luan bertanya. Yah, itu rahasia. Ular piton hitam itu terkekeh. Huo Luan menatapnya dengan marah. Binatang buas lainnya juga tampak tidak senang. Penampilan sombong ini, mereka benar-benar ingin menendangnya. Pada saat yang sama, hati mereka pun membara dengan gairah. Karena moyuan ini bisa membuat orang ini berubah, itu pasti bisa membuat mereka juga berubah. Mereka sangat menantikannya. 3193 Dunia penyu hitam Qin Fei yang masih tidak bisa mempercayai ular piton hitam itu. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu. Lagi pula, karakter binatang tidak dapat diduga. Oleh karena itu, dia telah mengamati. Dengan kekuatannya, bahkan jika ular piton hitam itu tidak menepati janjinya dan membocorkan susunan waktu, dia tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Namun, setidaknya dia dapat menghentikannya pada saat kritis. Untungnya, dia orang yang sangat jujur. Kemudian, Qin Fei yang kembali ke negeri iblis. Semua orang duduk di aula istana, menunggu. Maaf membuat semua orang menunggu. Kalau begitu saya akan berbicara tentang hukum sebab akibat terlebih dahulu. Yang disebut sebab akibat adalah pembalasan demi pembalasan dalam siklus yang tak berujung. Sederhananya, ini semacam hubungan. Baik itu antara manusia, binatang, atau manusia, selama kalian saling mengenal dan bertemu, akan ada hubungan karma. Perbedaannya adalah apakah itu lebih atau kurang. Qin Fei yang tidak memberikan pernyataan pembukaan dan langsung mulai menjelaskan. Sebenarnya, semua orang hanya tertarik pada hukum sebab akibat. Sebab hukum-hukum lainnya, seperti hukum pembantaian, hukum guntur, dan hukum perang, telah dijelaskan oleh orang-orang gila itu. Adapun hukum cahaya, hukum gaya, dan hukum angin, sebagian orang juga telah memahaminya. Misalnya, Wang Ming telah memahami hukum kekuatan. Beberapa dari 54 panglima perang juga telah memahami hukum cahaya dan hukum angin. Karena itu, Qin Fei yang juga perlu menjelaskan hukum sebab akibat. Setelah setengah hari, Qin Fei yang akhirnya selesai menjelaskan tanpa menyembunyikan apapun. Seperti yang dia dan Qin Batian katakan, semua orang di sini berada di pihak yang sama, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Untuk sesaat, semua orang merenungkan misteri di baliknya. Fei yang, aku akan mengirimimu semua konten yang telah aku rekam selama beberapa hari terakhir. Qin Batian mengeluarkan batu suara dewa dan mengirimkan adegan dan video kepada Qin Fei yang. Setelah itu, dia berpikir keras. Qin Fei yang melirik semua orang dan bangkit untuk meninggalkan istana. Pertama, dia tidak ingin mengganggu semua orang. Kedua, dia tidak ingin diganggu. Oleh karena itu, dia mencari tempat yang tenang dan dengan saksama menonton konten dan video yang dikirim oleh Qin Batian. Di antara semuanya, ia memberikan perhatian khusus pada hukum ruang waktu, hukum ketiadaan, hukum kehidupan, dan hukum waktu. Karena ketiga hukum ini sama dengan hukum karma. Ketiga hukum ini adalah hukum yang paling kuat di dunia. Qin Batian, Lu Zheng Yang, Putri Duyung, dan Teratai Api menjelaskan empat jenis hukum dengan sangat rincin. Namun, meski begitu, sulit baginya untuk memahaminya. Lagipula, hukum bukanlah buku panduan pertempuran atau seni ilahi. Seseorang dapat memahaminya hanya dengan sedikit pemikiran. Hmm. Ketika dia selesai membaca penjelasan ilmuwan gila, dia tidak bisa menahan cemberut. Orang ini menjelaskan hukum pembantaian, hukum petir, hukum perang, dan hukum api yang baru dipahami. Ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk dipahami. Hah. Ketika dia selesai membaca penjelasan matman, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya hanya berbicara tentang hukum petir, hukum pembantaian, hukum perang, dan hukum kegelapan yang baru dipahami. Mengenai kekuatan hukum yang diwarisi dari kuil, dia sebenarnya tidak menyebutkan sepatah katapun. Pada saat itu di kuil, kekuatan hukum apa yang diwarisi orang ini sehingga membuatnya begitu tertutup. Mungkinkah itu juga merupakan hukum tertinggi? Bajingan Egois. Semua orang telah menunjukkan kekuatan hukum mereka tanpa menyembunyikan apapun. Hanya orang ini yang menyembunyikan sesuatu. Ada juga serigala bermata putih. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat serigala bermata putih muncul. Bajingan kecil ini pasti juga menyembunyikan beberapa metode yang menantang surga. Karena pada saat itu, aura yang tiba-tiba dipancarkan serigala bermata putih bahkan membuat mereka merasa takut. Terlebih lagi, ketakutan ini datang dari kekuatan hukum mereka. Coba pikirkan, bagaimana mungkin sesuatu yang dapat mengancam kekuatan hukum bisa menjadi hal biasa. Tentu saja tidak. Hanya saja serigala bermata putih telah menyembunyikannya, jadi dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Adapun memaksanya untuk menjawab, itu bahkan lebih mustahil. Lagi pula, setelah bersama selama bertahun-tahun, dia masih tahu sifat serigala bermata putih. Kalau dia tidak mau mengatakannya, percuma saja kalau kau menempelkan pisau di lehernya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah-masalah yang membuatnya pusing. Dia meninggalkan dunia kura-kura hitam dan menemukan ular piton hitam. Tentu saja. Dia tidak dapat menghindari pertanyaan dari luan api dan binatang buas lainnya. Namun, dia hanya tersenyum misterius. Kemudian, dia membawa ular piton hitam besar itu bersamanya dan muncul kembali di wilayah barat. Dia terus menatapnya sepanjang waktu. Meskipun ular piton hitam tidak berbicara omong kosong di luar, namun situasi sebenarnya di dunia kura-kura hitam tidak dapat diketahuinya. Bagaimanapun, dibandingkan dengan dunia yang independen, susunan waktu berada pada tingkat yang sepenuhnya berbeda. Kalau ular piton hitam itu tahu kalau ini adalah dunia yang mandiri, siapa tahu apa yang akan dipikirkannya, maka ia harus berhati-hati. Xiao Jin, kemana orang ini pergi? Sudah berhari-hari dan dia belum kembali. Mungkinkah binatang buas itu memotong-motongnya? Puncak surgawi. Wanita berpakaian hijau berdiri di puncak dan memandangi binatang buas di kejauhan, matanya penuh kecurigaan. Ada apa, suster dandan? Kamu tidak menemuinya selama beberapa hari dan kamu sudah merindukannya. Xiao Xiao Jin berkata sambil tersenyum. Gadis kecil, apa yang sedang kau bicarakan? Apakah kamu minta dipukul? Wanita berpakaian hijau itu melotot ke arah Xiao Xiao Jin dan mendengus, aku belum bertarung dengannya. Bertarung. Xiao Xiao Jin tercengang. Bertarung dengan Qin Fei Yang, Anda pasti sedang bermimpi. Akan tetapi, dia pasti tidak akan mengatakannya keras-keras. Ada apa? Kamu tidak percaya padaku. Wanita berpakaian hijau itu menatapnya dengan tidak senang. Itu sudah pasti. Kau tahu dia telah menguasai tujuh jenis hukum. Di antaranya, hukum petir dan hukum karma telah mencapai tingkat keempat yang mendalam. Bagaimana kau akan bertarung dengannya? Xiao Xiao Jin tersenyum. Aku tidak bodoh. Kenapa aku harus melawannya menggunakan lau? Saya masih memiliki senjata ilahi dan teknik ilahi. Wanita berpakaian hijau itu cemberut. Senjata ilahi dan teknik ilahi. Kakak Dandan, kamu harus tahu bahwa dia adalah murid wakil pemimpin. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki teknik ilahi dan senjata ilahi? Xiao Xiao Jin menggelengkan kepalanya. Orang ini bahkan memiliki senjata ilahi berdaulat. Di hadapan senjata ilahi berdaulat, senjata ilahi dan teknik ilahi Anda hanyalah permainan anak-anak. Xiao Jin, mengapa kamu selalu menyerangku? Apakah kamu masih adikku? Kau berpihak pada orang luar. Katakan sejujurnya, apakah dia memberimu keuntungan? Wanita berpakaian hijau itu melotot marah ke arah Xiao Xiao Jin. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu tidak suka mendengar kebenaran, maka aku akan mengatakan beberapa kata sopan saja. Kakak, kamu bisa melakukannya. Dia jelas bukan tandinganmu. Aku akan berkultivasi dulu. Kamu bisa melanjutkan. Setelah berkata demikian, Xiao Xiao Jin melarikan diri ke gua tempat tinggalnya. Gadis Sialan. Wanita berpakaian hijau itu cemberut, lalu menatap pegunungan dan mendengus dingin sebelum kembali ke gua tempat tinggalnya. Dalam sekejap mata. Setengah tahun berlalu. Di dunia kura-kura hitam, 180 ribu tahun telah berlalu. Sepertiga kekuatan garis keturunan ular piton hitam telah berevolusi menjadi kekuatan garis keturunan naga ilahi. Terlebih lagi, ada beberapa benjolan besar di kepala dan perutnya. Qin Fei yang melihat benjolan-benjolan itu dan sangat gembira. Ini adalah pertanda lahirnya tanduk dan cakar naga. Selain daripada itu, pada leher ular piton hitam itu terdapat sisik naga sebesar kuku jari. Sisik naga ini benar-benar berbeda dari sisik naga lainnya. Itu lebih keras, lebih tajam, dan memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Dan itu skala terbalik. Begitu skala terbalik muncul, itu berarti langkah kedua evolusi ular piton hitam telah selesai. Ini karena skala terbalik merupakan hal terpenting bagi naga ilahi. Dan skala sebaliknya juga melambangkan identitas naga ilahi. Sebentar lagi, kamu bisa melakukannya. Qin Fei yang memandang ular piton hitam itu dengan penuh semangat. Ular piton hitam itu tentu saja sangat bersemangat. Dengan rentang waktu satu hari dan seribu tahun ini, efeknya akan berbeda. Waktu berlalu lagi. Setengah tahun lagi berlalu di luar. Itu juga pada hari ini. Qin Fei yang muncul dengan ular piton hitam. Ledakan. Retakan. Langsung. Di langit, awan kesusahan meraum dan kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti seluruh gunung salju gelombang biru. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, semua orang di aliansi kultifator nakal merasa khawatir. Semua orang berlarian keluar dari rumah atau gua tempat tinggal mereka dan menatap ke langit. Pada saat yang sama, Ye Tian, Zhao Xiaojin, dan wanita berpakaian hijau juga berlari keluar dari gua tempat tinggal mereka dan berdiri di puncak surgawi, menatap langit di atas pegunungan dengan kaget. Itu Mo Feng Yuan. Dan ular piton hitam yang dibawa kembali oleh Sing Da. Tunggu. Lihat, Ular piton hitam itu terlihat sedikit berbeda. Apa namanya? Kelihatannya beda. Jelas berbeda dari sebelumnya. Lihat, Ada benjolan besar di kepala dan di bawah perutnya. Itu jelas tanduk dan cakar naga. Lihat juga sisik naga di lehernya. Besarnya seperti pengki. Itu sisik terbalik dari naga ilahi. Orang ini jelas akan berubah. Dan inilah kesengsaraan surgawinya. Murid-murid Hall of the Exalted yang lain pun ikut berlari menghampiri dan berdiskusi. Kesengsaraan surgawi. Lelucon macam apa ini? Ini adalah penguasa kesempurnaan agung. Seberapa mengerikankah kesengsaraan surgawinya? Kita harus membuatnya pergi, atau kita semua tamat? Petik 2. Petik 2. Itu benar. Kesengsaraan surgawi dari penguasa kesempurnaan agung sudah cukup untuk menghancurkan gunung salju gelombang biru dalam sekejap. Oleh karena itu, pada saat ini semua orang merasa sangat cemas. Kinfei yang juga tahu betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi itu, jadi dia tidak membiarkan ular piton hitam itu mengalaminya di alam kura-kura hitam. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi naga api pun sangat mengerikan, apalagi ular piton hitam. Ini benar-benar sukses. Anak manusia ini hebat. Sepertinya kita harus mengjilat dia. Pada saat yang sama, api luan dan binatang buas lainnya sangat bersemangat. Semua orang peduli terhadap aliansi penggarap nakal, tetapi kebel dan monster lainnya jelas tidak peduli. Bahkan jika aliansi kultifator bajingan hancur, itu bukan urusan mereka. Mereka hanya peduli dengan keselamatan Kinfei yang sekarang. Karena ini adalah tokoh kunci apakah mereka bisa bertransformasi atau tidak. Oleh karena itu, mereka segera berlari dan melindungi Kinfei yang desir. Tiba-tiba, dua belas orang lainnya turun ke Balai Rung Agung. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya memancarkan aura yang tak terduga. Yang memimpin mereka adalah wakil pemimpin dan anggota Hall of Fame. Berikutnya adalah sembilan tetua dari aliansi penggarap nakal. Terakhir, aula tetua agung, yaitu lelaki tua berbaju merah. Mereka semua ada di sini. Omong kosong, acara sebesar ini, bagaimana mungkin mereka tidak datang. Para murid di bawah berdiskusi. Pak Tuwaki, cepat bawa mereka ke tempat uji coba. Tidak, sudah terlambat. Pergilah ke arena pertarungan. Melihat situasi itu, wakil ketua segera melihat ke arah Hall of Farmers dan berteriak. 3194. Para Hall of Farmers tidak berani lalai karena ini menyangkut keselamatan seluruh Rock Cultivator Alliance. Dia melangkah maju, menangkap ular piton hitam itu, dan langsung mendarat di alun-nalun aula tugas. Dengan hentakan kakinya, pintu masuk arena pertarungan terangkat dari tanah. Kemudian, dia membawa ular piton hitam raksasa itu dan menyerbu ke arena pertarungan. Selama periode ini, tidak seorang pun diizinkan memasuki arena pertarungan. Wakil pemimpin berteriak dingin dan berbalik ke aola penugasan. Sembilan tetua dan lelaki tua berpakaian merah mengikuti dari belakang. Namun, ada sosok lain yang mendarat di alun-nalun di hadapan mereka. Orang ini tentu saja adalah Qin Fei Yang. Tidak mudah untuk menunggu momen ini, tetapi membiarkannya tetap di luar. Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Qin Fei Yang yang hendak memasuki arena pertarungan, Wakil pemimpin berteriak. Guru, jika Anda tidak mengizinkanku masuk, bagaimana aku bisa memahami hal terdalam kelima? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Wakil ketua tercengang. Dia sebenarnya sudah lupa tentang masalah ini. Dia telah mengumpulkan binatang buas ini untuk murid di depannya. Sekarang ular piton hitam itu akan melewati masa kesusahan, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, penderitaan kerajaan berdaulat ini tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika itu dia, dia harus mundur. Anda boleh masuk, tapi sebelum Anda yakin, jangan bertindak gegabuh. Wakil pemimpin memperingatkan. Dipahami. Qin Fei Yang mengangguk. Wakil pemimpin memandang lelaki tua berpakaian merah itu dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tetap di sini dan jangan biarkan siapapun masuk. Ya. Orang tua berpakaian merah itu mengangguk dengan hormat. Wakil ketua aliansi melirik sekilas ke arah murid-murid yang mengikuti mereka. Kemudian, dia memimpin Qin Fei Yang dan sembilan tetua ke arena pertarungan tanpa menoleh ke belakang. Apakah kalian baru saja mendengarnya? Mo Yuan Chuan benar-benar menelpon wakil pemimpin master. Apakah ada yang salah dengan telingaku? Tidak, aku juga mendengarnya. Kapan kejadiannya? Nggak ada berita sama sekali. Juga, aku mendengar dia berkata bahwa dia ingin menggunakan kesengsaraan ular piton untuk memahami hal mendalam kelima. Orang ini gila. Apakah kesengsaraan alam berdaulat merupakan sesuatu yang bisa dia mainkan? Petik 2. Semua orang berkumpul di sekitar puncak gunung dan berdiskusi dengan penuh semangat. Li Yuan Dao juga ada di sana. Matanya dipenuhi dengan emosi. Kebangkitan orang ini tidak dapat dihentikan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah ia berhasil memahami kelima hal yang mendalam. Jika dia bisa, maka dia benar-benar akan menjadi nomor satu di Hall of Fame. Dulu, meskipun bakat Qin Fei yang luar biasa, kultifasinya hanya di alam abadi. Namun, begitu dia melangkah ke alam berdaulat, semuanya benar-benar berbeda. Hal ini karena orang terkuat di Hall of the Exalted hanyalah seorang dominator panggung kecil. Mengingat kemampuan Qin Fei yang, begitu dia melangkah ke alam penguasa setengah langkah, bahkan para penguasa kecil ini kemungkinan tidak akan sebanding dengannya. Kakek Qi, bisakah kami masuk dan melihatnya? Gadis berpakaian hijau itu menyeret Zhao Xiaojin dan Ye Tian ke arah lelaki tua berpakaian merah dan terkikik. Dan Dan, jangan mempersulit orang tua sepertiku. Kau juga mendengarnya. Ini perintah dari wakil pemimpin. Beraninya aku membiarkanmu masuk. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kakek Qi, tidakkah kau lihat betapa berbaktinya aku? Katakan saja pada kami untuk masuk dan melihat-lihat. Gadis berpakaian hijau itu memeluk lengan lelaki tua itu dan menggunakan kartu asnya, bertingkah genit. Saya benar-benar tidak bisa. Jika ada hal lain, dia akan setuju. Namun, dia tidak bisa bersikap lunak dalam hal ini. Gadis berbaju hijau itu langsung menundukkan kepalanya tanda menyesal. Di arena. Gemuruh. Retakan. Awan kesusahan meraung, dan kekuatan surgawi itu luas dan perkasa. Ular piton hitam itu melayang di udara, menatap awan kesusahan di langit dengan penuh kegembiraan dan kegelisahan. Akhirnya melampaui kesengsaraan. Namun, kesengsaraan surgawi ini tampaknya agak di luar imajinasinya. Bisakah ia melewatinya dengan aman? Kesengsaraan surgawi ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa menahannya. Mundurlah lebih jauh. Kata anggota Hall of Fame itu dengan suara rendah. Wakil pemimpin dan sembilan tetua menganggup dan mundur ke kejauhan. Namun, Qin Fei yang tidak bergerak. Dia menatap langit, matanya penuh harap. Tunggu. Bagaimana jika sama seperti ujian sebelumnya dan tubuh fisiknya hancur karena kesengsaraan? Bukankah jiwa ilahinya akan terungkap? Tidak. Dia harus membawa wakil pemimpin dan yang lainnya meninggalkan arena. Apa yang dapat dia lakukan? Retakan. Tiba-tiba. Kesengsaraan pertama turun dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ular piton hitam itu pun segera melepaskan auranya menyambut datangnya malapetaka. Mo Yuan Yuan, cepat kemari. Para anggota Hall of Fame melihat Qin Fei yang masih berdiri di sana tanpa bergerak dan buru-buru berteriak. Qin Fei yang diam-diam mundur ke sisi lainnya. Tetua agung itu melihat pikiran Qin Fei yang dan berkata dengan suara rendah, Meskipun kamu ingin menggunakan kesengsaraan ini untuk memahami tingkat kelima yang mendalam, kamu tidak harus menghadapinya secara langsung. Kamu dapat mengamati dari jauh. Jadi kamu tahu bahwa jika aku tidak menghadapi kesengsaraan itu secara langsung, itu tidak akan banyak gunanya. Kata Qin Fei yang. Memang mengamati dari jauh tidak se-efektif menghadapi musibah secara langsung, tetapi paling tidak-tidak sampai membahayakan nyawa. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya kami menghadapi kesengsaraan di puncak alam berdaulat, jadi bahkan kami tidak tahu seberapa kuatnya. Nada bicara tetua agung itu sungguh serius. Mata Qin Fei yang berkedip saat mendengar itu. Orang-orang ini tidak akrab dengan kesengsaraan itu, tetapi dia sangat akrab dengannya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, mustahil bagi orang-orang di alam yang sama untuk menahan kekuatan kesengsaraan itu. Oleh karena itu, pada akhirnya, orang-orang ini pasti akan dipaksa meninggalkan arena pertempuran. Dengan kata lain, dia tidak perlu memikirkan caranya, dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Retakan. Kesengsaraan surgawi pertama terjadi dengan ledakan yang keras. Ular piton hitam itu langsung melolong memilukan, sisik-sisik di tubuhnya hancur, dan ia langsung berlumuran darah. Pada saat yang sama, kekuatan kesengsaraan berubah menjadi gelombang udara takasat mata yang bergulung ke segala arah. Cepat. Wakil pemimpin itu meraung. Selain Qin Fei yang, semua orang muncul, dan kekuatan suci mereka meraung, mengembun menjadi penghalang. Ledakan. Gelombang udara menerjang, dan penghalang itu segera mulai bergetar dan terdistorsi. Sangat kuat. Wakil pemimpin dan yang lainnya terkejut. Inikah kesengsaraan di puncak wilayah kekuasaan. Sekalipun mereka berkekuatan kesebelas, mereka tetap tidak dapat menahannya. Retakan. Kesengsaraan kedua pun datang. Sialan kau, kalau kau punya kemampuan, hancurkan aku sampai mati. Ular piton hitam itu meraung, dan kekuatan enam hukum muncul. Yaitu hukum logam, hukum angin, hukum kekuatan, hukum air, hukum kegelapan, dan hukum bumi. Kekuatan enam hukum berubah menjadi banjir yang langsung menuju kesengsaraan. Disertai dengan suara ledakan keras, kesengsaraan dan enam hukum bertemu, kekosongan arena pertarungan langsung runtuh, dan bumi pun musnah secara gila-gilaan. Gelombang udara yang melonjak ke segala arah juga tiba-tiba meningkat satu tingkat. Penghalang yang dibentuk oleh wakil pemimpin dan yang lainnya bergetar semakin hebat. Ekspresi Eleven sangat serius. Wakil pemimpin itu menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, keseriusan situasi ini agak di luar imajinasi, cepatlah keluar. Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, menatap langit. Dia ingin melihat apakah ada efeknya dengan mengamati dari jauh. Mengapa dia begitu keras kepala? Wakil pemimpin itu sedikit marah. Ini bukan sikap keras kepala, ini kegigihan, keinginan untuk menjadi kuat. Saya khawatir karena inilah dia bisa jauh melampaui rekan-rekannya. Sebaliknya, para anggota Hall of Fame agak mengagumi keberanian Kinfei Yang. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus memiliki sedikit keberanian. Menunduk dan takut terhadap kematian, masa depan macam apa yang bisa dimiliki seseorang? Omong kosong. Dia bukan muridmu, tentu saja kamu tidak merasa kasihan padanya. Wakil pemimpin itu melotot marah padanya. Bagaimana apanya? Dulu kaulah yang merebutnya dari tanganku, kalau tidak, dia pasti akan menjadi muridku sekarang. Kata anggota Hall of Fame itu dengan marah. Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan. Wakil pemimpin itu mencibir. Saya tidak punya kemampuan. Yang bermargai, apakah kamu mencari masalah? Mengapa kita tidak berkompetisi dan melihat siapa yang lebih kuat? Para anggota Hall of Fame berteriak. Sudahlah, kalian berdua, sudah jam berapa sekarang, dan kalian masih saja bertengkar. Sang Tetua Agung menatap keduanya tanpa berkata apa-apa. Hmm. Wakil pemimpin dan para anggota Hall of Fame mendengus bersamaan dan menatap ular piton hitam itu lagi. Retakan. Kesengsaraan surgawi ketiga terjadi. Aura ular piton hitam itu bagaikan pelangi, dan kekuatan enam hukum itu bagaikan enam naga raksasa, meraung di angkasa dan menghantam kesengsaraan surgawi. Ledakan. Meski begitu, itu tidak dapat menghentikan kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Enam hukum itu langsung dimusnahkan. Kesengsaraan surgawi turun dan langsung menenggelamkan ular piton hitam itu. Ular piton hitam itu melolong kesakitan, dan sisik-sisik di tubuhnya hampir hancur, dan tubuhnya berlumuran darah. Itu tidak akan berhasil. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan surgawi ini terlalu mengerikan, jauh melampaui seorang dominator yang sempurna. Jika mereka jadi mereka, tidak seorang pun di antara mereka yang akan memiliki keyakinan dapat melewati kesengsaraan surgawi ini dengan sukses. Kesengsaraan surgawi keempat terjadi. Bukan hanya ular piton hitam itu yang menderita luka parah, tetapi penghalang yang didirikan oleh wakil ketua dan yang lainnya juga akhirnya mencapai batasnya dan runtuh seketika. Lagi. Wakil pemimpin berteriak. Kesebelas orang itu mulai menggunakan kekuatan hukum mereka untuk membentuk penghalang. Meski begitu, penghalang itu sangat terdistorsi dan bisa runtuh kapan saja. Ini baru kesengsaraan surgawi yang keempat. Gumam Kin Feiyang. Jika kesengsaraan surgawi keempat begitu mengerikan, lalu bagaimana dengan sisanya? Sejujurnya, pada saat ini, dia tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali. Ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi yang pernah dia hadapi sebelumnya. Selain itu, itu bukan hanya satu atau dua kali, tetapi puluhan ribu kali. Retakan. Kesengsaraan surgawi kelima datang lagi. Jejak ketakutan akhirnya muncul di mata ular piton hitam itu. Tubuh dewa sepanjang seratus ribu kaki. Ia meraung, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap, ia seperti gunung yang mengjulang tinggi di langit. Ini adalah kedalaman kelima dari hukum kekuatan. Hukum kekuatan terutama memperkuat tubuh fisik dan kekuatan. Adapun profanitas kelima, praktis lima kali lebih kuat dari fondasi aslinya. Ledakan. Ia mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke arah kesengsaraan surgawi. Mengaum. Namun, dengan teriakan yang menyedihkan, ekornya yang besar hancur di tempat, dan sekali lagi tenggelam oleh kesengsaraan surgawi. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana, dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Mo Yuan Yuan, bukankah kamu mengatakan akan membantuku melewati kesengsaraan surgawi? Cepatlah dan bantu. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ular piton hitam itu meraung, matanya penuh keputus asaan. Membantu. Wakil ketua dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk datar dan tersenyum malu. Dulu, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak menyangka dia akan menganggapnya serius. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu katakan dengan santai? Sekelompok orang memutar mata mereka. Bahkan mereka tidak punya kepercayaan diri, apalagi anak ini. 3195 Qin Fei Yang tersenyum pahit. Awalnya dia berpikir bahwa dia seharusnya bisa membantu ular piton hitam itu mengatasi kesengsaraan, tetapi sekarang, dia tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya. Retakan. Kesengsaraan surgawi ke-6 datang lagi. Ular piton hitam itu langsung terhempas ke bawah dan berada di ambang kematian. Pada saat yang sama, retakan mulai terlihat pada penghalang yang didirikan oleh wakil ketua aliansi dan yang lainnya. Tidak bagus. Cepat mundur dari arena pertempuran. Wakil pemimpin berteriak. Bagaimana dengan itu? Sang tetua agung menunjuk ular piton hitam itu. Semoga beruntung. Wakil ketua aliansi menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membawa Qin Fei Yang dan bergegas menuju pintu keluar. Guru, saya tidak bisa pergi. Qin Fei Yang buru-buru berkata. Jika kau tidak pergi, kau akan menunggu kematian di sini. Wakil pemimpin berkata dengan marah. Saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh melewatkannya. Guru, mohon kabulkan permintaan murid ini. Qin Fei Yang membungkuk dan berkata. Kamu benar-benar tidak takut mati. Wakil pemimpin mengerutkan kening. Kekayaan datang dari bahaya. Murid ini ingin mengambil risiko ini. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Matanya bersinar penuh tekat. Orang tua Yei, mengapa kamu tidak mengabulkan permintaannya? Para anggota Hall of Fame mengerutkan kening dan menatap wakil pemimpin lalu mendesah. Mengabulkan keinginannya. Tidakkah kau tahu bahwa ini berarti mengabulkan keinginannya untuk menghukum mati? Wakil pemimpin meraung. Tetapi mungkinkah keajaiban akan terjadi padanya? Lagi pula, jika kamu memaksanya keluar sekarang, dia pasti tidak akan mau dan bahkan mungkin akan menyalahkanmu di kemudian hari. Kata anggota Hall of Fame. Ekspresi wakil pemimpin tidak yakin. Akhirnya, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu sudah memutuskan? Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi ingat, kau harus keluar hidup-hidup. Wakil pemimpin mengingatkan. Ya, Qin Fei Yang sangat gembira. Penghalang ini masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan beberapa persiapan. Setelah berkata demikian, wakil pemimpin berbalik dan pergi dengan tegas. Semoga beruntung. Orang tua ini sangat menghargai kamu. Para Hall of Famers juga menepuk bahu Qin Fei Yang, tersenyum memberi semangat, dan bergegas memasuki celah ruang waktu juga. Anak kecil, lelaki tua ini tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Kamu adalah pengecualian. Bekerja keraslah. Tetua pertama juga mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dan tersenyum penuh penghargaan. Sebelum para tetua lainnya pergi, mereka juga memberi Qin Fei Yang pandangan penyemangat. Namun, mereka hanya bisa memberinya dukungan moral. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Karena kekuatan hukum harus bergantung pada diri sendiri sejak awal, orang lain tidak dapat membantu. Melihat sekelompok orang itu pergi, Qin Fei Yang menghela nafas lega. Suara mendesing. Dengan pikirannya, Matman muncul di penghalang. Sial, apa yang terjadi? Orang gila itu terkejut. Lihat sendiri. Qin Fei Yang menunjuk ular piton hitam itu dengan marah. Jadi begitu. Orang gila itu tiba-tiba menyadari. Dia telah lama mengetahui tentang ular piton hitam dan juga mengetahui tujuan Qin Fei Yang membudidayakannya, tetapi apa hubungannya ini dengan dia? Tidakkah kau ingin memahami yang kelima? Qin Fei Yang terkekeh. Hmm. Orang gila itu terkejut sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, Ya, aku juga bisa menggunakan kesengsaraan ini untuk memahami hukum petir yang kelima. Lihat, aku baik padamu. Jika ada sesuatu yang baik, aku tidak akan pernah melupakanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Sesuatu yang bagus. Sudut mulut si gila berkedut ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku rasa kali ini bukan sesuatu yang baik. Ular piton hitam itu sama sekali tidak menyadari kehadiran matman, karena sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal lain. Si gila mau yang hebat sebenarnya takut pada bahaya, jangan membuatku tertawa. Qin Fei Yang terkekeh. Jangan memprovokasi saya. Takut atau tidak adalah satu hal. Apakah saya melakukannya atau tidak adalah hal lain. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Lalu lakukan atau lakukan saja. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Apakah ada perbedaan antara kedua kalimat ini. Orang gila itu terdiam. Dia menatap ke arah kesengsaraan ketujuh dan tertawa. Kalau begitu, lakukan saja. Besar. Tapi pertama-tama, ubah kembali ke penampilan mau hui. Kata Qin Fei Yang. Apakah itu perlu. Orang gila itu tercengang. Menghadapi kesengsaraan semacam ini, tubuh fisiknya pasti akan hancur. Jika jiwa ilahinya keluar, bukankah akan ditemukan oleh ular piton hitam. Jika kamu bisa mengekspos dirimu sendiri, cobalah untuk tidak mengekspos dirimu sendiri, bukan. Qin Fei Yang bertanya. Oke. Orang gila itu mengambil pil ilusi dan langsung berubah menjadi wujud mau hui. Kemudian, mereka berdua menyimpan cincin semesta di istana. Ledakan. Pada saat yang sama. Kesengsaraan ketujuh menimpa ular piton hitam. Tubuhnya yang besar langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, ia berada dalam keputus asaan yang teramat dalam. Kalau ia tahu hal ini akan terjadi, ia tidak akan melalui kesengsaraan itu, sekalipun ia dipukuli sampai mati. Metamorfosis itu penting, tetapi kehidupannya lebih penting. Retakan. Kesengsaraan ke-8 datang lagi. Ia sudah menutup matanya dan menunggu kematian. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat itu, dua sosok melesat mendekat dan melayang di angkasa. Hem. Ular piton hitam itu membuka matanya dan menatap Kinfei yang dengan heran. Apakah dia benar-benar datang untuk membantunya? Bagaimana bisa ada manusia sebodoh itu? Tahukah dia betapa mengerikannya cobaan ini? Dia baru saja mencapai puncak alam abadi. Bukankah dia sedang mencari kematian dengan datang ke sini? Hah. Tiba-tiba. Dia menatap si gila lagi. Siapa orang ini? Sebelum sempat berpikir, kesengsaraan ke-8 datang. Lebih kuat dari malapetaka sebelumnya, ular piton hitam itu tidak bisa tidak mengkhawatirkan Kinfei yang dan si gila. Mari kita mulai. Kata Kinfei yang. Oke. Si gila mengangguk. Keduanya memejamkan mata dan hukum guntur mengalir deras, melawan arus dan menyerbu menuju kesengsaraan. Apa yang mereka lakukan? Ular piton hitam itu tertegun. Ledakan. Dalam sekejap. Dua hukum guntur bertabrakan dengan kesengsaraan. Tanpa ada ketegangan, kedua hukum petir itu langsung musnah. Keduanya tiba-tiba memuntahkan darah dan tubuh mereka juga retak dengan bekas-bekas darah yang mengejutkan. Dengan kekuatan kesengsaraan ini, begitu kejatuhannya, bukan saja tubuh mereka akan hancur seketika, tetapi juga dapat langsung melenyapkan jiwa ilahi mereka. Tapi pada saat ini, mereka berdua tidak panik sama sekali. Seolah-olah mereka tidak merasakan sakitnya tubuh mereka yang retak. Mereka tidak peduli. Karena sebelum mereka menyerang, mereka sudah bersiap untuk tubuh mereka yang akan dihancurkan. Lebih-lebih lagi, berdasarkan dua pengalaman sebelumnya, hanya setelah tubuh hancur, jiwa ilahi akan mempunyai kesempatan untuk menyatu dengan kesengsaraan. Setelah menyatu, mereka akan mampu memahami misteri yang terkandung dalam kesengsaraan. Dan sekarang, mereka telah mengaktifkan hukum petir untuk melakukan persiapan. Karena, jika hukum guntur dapat menyatu dengan kesengsaraan terlebih dahulu, saat kesengsaraan menimpa, tidak hanya dapat mengurangi kerusakan yang mereka alami, tetapi juga akan lebih mudah bagi jiwa ilahi mereka untuk menyatu dengan kesengsaraan. Saya telah berhasil melakukan penggabungan. Meskipun hanya sedikit, saya telah mencapai tujuan saya. Orang bila itu tiba-tiba berkata, Saya juga. Qin Fei yang mengangguk. Sebelum suaranya memudar, kesengsaraan surgawi telah tiba. Keduanya hancur di tempat dan jiwa ilahi mereka juga menghilang. Itu terlalu cepat. Ular piton hitam yang telah menatap mereka berdua bahkan tidak melihat kemunculan jiwa ilahi mereka sebelum jiwa ilahi mereka tenggelam oleh kesengsaraan. Aura kematian tiba-tiba menyelimuti mereka. Namun, mereka berdua tidak panik menghadapi bahaya. Jiwa ilahi mereka dengan cepat menyatu dengan kesengsaraan dan memahami misteri di dalamnya. Adil. Jika kita berhasil kali ini, jika kita tidak mati, maka kalian akan menjadi saudara kaisar ini di masa depan. Melihat Qin Fei Yang dan Mat Man yang tubuhnya telah hancur, ular piton hitam itu sangat tersentuh. Namun saat ini, Qin Fei Yang dan Si Gila sedang tidak berminat untuk memperhatikannya, mereka malah melupakan sama sekali keberadaan ular piton hitam itu. Tubuh dan pikiran mereka sepenuhnya tenggelam dalam makna guntur yang mendalam. Mereka tidak berani diganggu sekarang. Karena kekuatan kesengsaraan itu terlalu mengerikan, jiwa ilahi mereka tidak dapat bertahan lama. Jika mereka tidak dapat memahami makna mendalam kelima sebelum jiwa ilahi mereka dimusnahkan, maka hanya ada satu akhir, jiwa ilahi mereka akan dihancurkan. Meski di dunia nyata hanya sesaat berlalu, Qin Fei Yang dan Mat Man merasa bahwa itu sudah berlangsung selama beberapa abad. Pada saat ini, pikiran mereka seolah memasuki suatu ruang ajaib. Ruang ini seakan tak berujung. Keduanya bagaikan lalat tanpa kepala, terbang bola balik di ruang itu, penuh kebingungan. Karena di sini, yang ada hanyalah kekuatan guntur yang memenuhi langit. Di ruang misterius ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu. Tiba-tiba, mereka merasakan ada sesuatu di depan mereka yang memanggil mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas maju. Rasanya juga seperti beberapa abad telah berlalu. Kekuatan guntur di depan mereka menjadi semakin padat. Namun bagi mereka, hal itu tidak menyebabkan bahaya apapun. Hah! Tiba-tiba, ada sedikit ekspresi terkejut di mata mereka, seolah ada sesuatu yang mengambang di depan mereka. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seketika mereka mulai mengejar benda misterius itu. Perlahan-lahan, hal itu menjadi semakin jelas. Itu adalah garis besar yang tampak seperti laut, tetapi tidak terasa seperti laut. Rasanya seperti beberapa abad lagi telah berlalu. Akhirnya, mereka melihat benda itu dengan jelas. Itu sebenarnya adalah Thunder Pool. Tetapi anehnya, di kolam guntur yang tak berujung itu, hanya ada sedikit kekuatan guntur. Mereka berdua memasuki Thunder Pool dengan keraguan. Tidak ada bahaya. Keduanya perlahan mendekati gumpalan guntur itu. Meskipun tidak ada bahaya, gumpalan guntur ini memberi mereka semacam tekanan yang datang dari hati. Apa ini? Tunggu. Mungkinkah ini sumber hukum guntur? Qin Fei yang mengangkat lengannya karena terkejut dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah gumpalan guntur itu. Suara mendesing. Ketika ujung jarinya menyentuh untayan energi petir itu, untayan energi petir itu benar-benar mengebor ke ujung jarinya dengan suara mendesing. Kemudian, berubah menjadi gelombang energi tak terbatas yang mengalir melalui jari-jarinya, lengannya, dan membanjiri seluruh tubuhnya. Dan pada saat yang sama, Qin Fei yang memasuki keadaan misterius. Dia lupa pada dirinya sendiri, lupa pada orang lain, lupa pada segalanya, dan hanya makna mendalam dari hukum guntur yang tertinggal dalam benaknya. Makna mendalam pertama, makna mendalam kedua, makna mendalam ketiga, makna mendalam keempat. Semuanya terus berkembang, saling terkait, dan tumpang tindih di dalam benaknya. Pemahamannya terhadap makna yang mendalam pun semakin dalam. Ledakan. Tidak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar langit, turun dari langit dengan kecepatan tinggi. Kolam petir misterius tempat Qin Fei yang berada mulai runtuh. Namun, ketika Qin Fei yang melihat sambaran guntur itu, dia tercengang. Kilatan petir ini sebenarnya hanyalah gumpalan petir kecil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu mirip dengan sehelai rambut, tetapi memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Rasanya bahkan artefak yang menantang surga tingkat puncak tidak akan mampu menghentikannya. Namun, gumpalan guntur ini memberi Qin Fei yang perasaan yang sangat intim, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. 3196 Petir menyambar dan langsung memasuki kepala Qin Fei yang Ledakan. Langsung. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Qin Fei yang Bersamaan dengan kekuatan ilahi ini, banyak kilatan petir muncul. Mereka tampak tak terbatas, dan dengan dia sebagai pusatnya, mereka melesat ke segala arah. Ledakan. Kolam petir hancur total. Ruang misterius ini juga runtuh dengan dahsyat. Qin Fei yang tampaknya tidak menyadari semua ini, dan bahkan perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi lagi. Empat taumaturgi mendalam dari hukum guntur sekali lagi berevolusi dalam pikirannya. Dan dibandingkan sebelumnya, dia merasakan taumaturgi mendalam ini jauh lebih menyeluruh daripada sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah baju besi berwarna ungu muncul di depannya. Ini adalah hukum petir yang pertama, Thunder Armor. Dentang. Segera setelah. Sebuah palu ungu muncul, besar dan perkasa. Ini adalah palu dewa petir kedua yang sangat kuat. Pada saat berikutnya. Mengaum. Raungan naga yang menggelegar dapat terdengar saat naga petir meraung. Ketiga, murka petir. Retakan. Ledakan. Segera setelah. Gelombang kekuatan petir muncul di mana-mana, seperti kesengsaraan surgawi, menderu di ruang yang runtuh ini. Guntur ilahi sembilan surga yang mendalam keempat. Kempat Taumaturgi mendalam ditampilkan sepenuhnya, memancarkan aura penghancur dunia. Ledakan. Tiba-tiba, keempat Taumaturgi mendalam ini terbang menuju satu sama lain, saling terkait dan menyatu satu sama lain. Akhirnya, semua Taumaturgi mendalam menyatu menjadi satu, membentuk kolam petir seukuran telapak tangan. Sama seperti kolam petir yang dilihat Kinfei yang sebelumnya, ada untayan kekuatan petir yang mengambang di tengah kolam petir. Pada saat ini, pemahaman Kinfei yang tentang hukum Guntur meningkat ke tingkat lain. Kolam petir, Tanderclap. Untayan kekuatan petir yang turun dari langit sebelumnya adalah sumber hukum Guntur. Yang disebut sumbernya adalah bagian langit dan bumi ini. Segala sesuatu lahir dari dunia ini, begitu pula hukum Guntur. Kolam petir muncul, Tanderclap. Ini adalah hukum petir mendalam kelima. Saat kolam petir dan Tanderclap muncul, ruang misterius ini runtuh sepenuhnya. Pikiran Kinfei yang juga mundur. Meskipun dia telah tinggal di ruang misterius ini untuk waktu yang lama, hanya sesaat dia telah berlalu di luar. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan sedang menghancurkan jiwa ilahinya. Ketika kesadarannya kembali, Kinfei yang sekali lagi merasakan aura kematian. Tidak bagus, lari. Suara frenzy tiba-tiba terdengar di sampingnya. Jelas sekali. Dia telah keluar dari ruang misterius itu. Meskipun mereka telah memahami kelima mendalam dan kekebalan mereka terhadap kesengsaraan surgawi, alam penguasa kesempurnaan kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan. Kekebalan ini tidak banyak berpengaruh sama sekali. Dengan kata lain. Jika mereka tidak mundur, mereka pasti akan mati. Tetapi jika mereka mundur, apa yang akan terjadi pada mereka? Meskipun dia dan Black Python sama-sama mengambil apa yang mereka butuhkan, dia tidak tega meninggalkan Black Python begitu saja. Lebih-lebih lagi. Setelah memahami hukum karma mendalam keempat, Kinfei yang sangat peduli dengan karma jenis ini. Karena dia bisa merasakan bahwa karma ini ada di mana-mana. Selama dia bisa menemukan lebih banyak karma, dia akan bisa memahami yang kelima. Dan ada karma yang tak terelakkan antara dia dan Black Python. Karena dialah yang membawa ular Python hitam ke sini, dan dia pula yang memberi kesempatan kepada ular Python hitam untuk berubah. Demikian pula. Karena transformasi Black Python, dia dan Frenzy sama-sama memahami Profound kelima. Inilah karma di antara mereka. Dan sekarang, jika dia tidak peduli dengan hidup dan mati si Black Python, dia akan memutuskan karma di antara mereka. Memutuskan karma sama halnya menghancurkan karma. Sebaliknya, jika dia membantu Black Python berhasil dalam kesengsaraannya, karma di antara mereka akan terus berlipat ganda. Mungkin di masa depan, dia akan mampu memahami Profound kelima hanya dengan mengandalkan karma antara dia dan Black Python. Tapi bagaimana dia bisa membantu? Bahkan wakil pemimpin aliansi dan yang lainnya tidak dapat menghentikan kesengsaraan surgawi seperti itu, apalagi dia. Seseorang harus tahu. Meskipun dia telah memahami tahap mendalam kelima, karena dia telah kehilangan tubuh fisiknya, dia belum berhasil menembus ke tahap penguasa setengah langkah. Sekalipun dia melakukannya, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan wakil ketua aliansi dan yang lainnya. Pergi. Frenzy berteriak cemas. Saat ini, dia hanya memiliki dua gumpalan jiwa ilahi yang tersisa. Qin Fei Yang juga sama. Tangan Dewa Kematian mengulurkan tangannya ke arah mereka berdua. Dentang. Tapi pada saat ini, cahaya ilahi hitam muncul dan menutupi sekelilingnya. Qin Fei Yang sangat gembira saat melihat ini. Dia tidak bisa lebih akrab lagi dengan benda ini. Pada saat berikutnya, kastil kuno muncul di depannya, melindungi jiwa ilahi dirinya dan Frenzy. Hah. Itu benar-benar muncul dengan sendirinya. Mungkinkah kesengsaraan surgawi ini telah mencapai tingkat senjata penguasa? Frenzy terkejut. Ini sungguh tidak terduga. Jangan bilang, bahkan jika kesengsaraan surgawi ini belum mencapai level senjata penguasa, itu mungkin tidak akan lama lagi. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan kewaspadaan. Di masa mendatang, dia pasti tidak bisa begitu saja menyentuh kesengsaraan surgawi seorang penguasa puncak. Begitu kastil kuno itu muncul, semua kekuatan petir di sekitarnya diserap olehnya. Lebih-lebih lagi, kesengsaraan surgawi berikut juga menghilang dari kastil kuno. Bagaimana situasinya? Di bawah, ular piton hitam itu menatap langit dengan heran. Karena pada saat ini, baik kastil kuno maupun jiwa ilahi Qin Fei Yang, semuanya diselimuti oleh cahaya hitam, sehingga tidak dapat melihat apapun. Lebih-lebih lagi, kastil kuno itu juga sengaja menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang pernah melihat kastil kuno itu sebelumnya, mereka mungkin tidak akan dapat mengenalinya sekarang, apalagi ular piton hitam. Pada saat ini, hanya ada satu pertanyaan dalam benaknya. Apa sebenarnya yang terjadi? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kesengsaraan surgawi ke-99 akhirnya turun dan menghilang dari kastil kuno. Awan malapetaka mulai menghilang. Sinar cahaya keberuntungan turun dari langit dan menyatu ke dalam tubuh ular piton hitam itu. Ular piton hitam itu langsung menampakkan ekspresi nyaman. Retakan. Diiringi suara kulit retak, tanduk naga dan cakar naga keluar dari tubuhnya satu demi satu. Luka-luka di sekujur tubuhnya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sisik naga hitam tumbuh keluar. Mengaum. Sesaat kemudian, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga, membubung ke angkasa, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Haha. Ini sukses, sukses sekali. Kaisar ini akhirnya menjadi binatang ilahi sejati. Kegembiraan ini membuatnya sulit melepaskan diri. Baiklah. Mari kita juga merekonstruksi tubuh kita di alam penyu hitam. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Dalam. Frenzy menanggapi. Kamu tidak bisa pergi ke alam kura-kura hitam sekarang. Suara kastil kuno itu tiba-tiba terdengar dalam pikiran mereka. Mengapa? Keduanya mencurigakan. Karena wakil pemimpin dan yang lainnya akan datang ke arena pertarungan nanti. Ketika mereka melihatmu tidak ada di sini, mereka pasti akan menggunakan akal sehat mereka untuk mencari. Meskipun dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan bisa memaksa masuk ke alam kura-kura hitam. Namun jika mereka tahu bahwa mereka pun tidak bisa menembus alam kura-kura hitam, bukankah mereka akan curiga? Mengapa kamu memiliki benda suci spasial yang begitu kuat? Singkatnya, lebih baik memiliki lebih sedikit masalah. Kalian pikirkan dulu cara untuk menghadapi mereka, baru datang ke alam kura-kura hitam. Kata kastil kuno. Baiklah. Qin Fei Yang menjawab. Desir. Kastil kuno menghilang, dan cahaya ilahi pun menghilang. Indra ketuhanan Qin Fei Yang dan Frenzi muncul. Namun dia tidak berwujud manusia, melainkan berwujud kabut. Melihat hal ini, ular piton hitam itu pun bergegas berlari ke arah mereka berdua dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika bukan karena bantuan kalian, kaisar ini benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Kita saling membantu, jadi tidak perlu bersikap sopan. Qin Fei Yang tersenyum. Hah. Saya malu. Dulu, kaisar ini menganggap manusia bukanlah makhluk yang baik, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kau membantu kaisar ini bertransformasi, dan bahkan membantu kaisar ini melewati kesengsaraannya. Pada akhirnya, kau bisa saja meninggalkan kaisar ini, tetapi kau tidak melakukannya. Kakak, dengan persahabatanmu ini, jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku kaisar dengan sebutan kakak mulai sekarang. Kita akan menjadi saudara-saudara. Jika kau punya masalah, katakan saja. Ular piton hitam itu meraung dengan gagah berani. Benar, sekarang seharusnya disebut naga hitam. Tentu saja, kakak naga hitam. Qin Fei Yang tersenyum. Ini adalah karma. Orang baik akan mendapat pahala, dan orang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Naga hitam berkata, kalau begitu, saudaraku, cepatlah dan pulihkan indera keilahian dan tubuh keilahianmu. Kaisar ini akan melindungimu. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, ini bukan tempat untuk merekonstruksi indera ketuhanan dan tubuh ketuhanan. Bawa kami kembali ke gua tempat tinggal, sebaiknya sembunyikan aura kami di jalan. Karena dia dan Frenzy sama-sama dalam wujud indera ketuhanan, mereka tidak bisa menyembunyikan aura mereka, jadi jika mereka keluar seperti ini, mereka mungkin akan langsung dikenali. Adapun mengapa Black Dragon tidak mengenali mereka, mungkin karena dia pernah mendengar nama-nama mereka, tetapi belum pernah melihat mereka secara langsung. Oke. Dengan adanya kaisar ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendekatimu. Naga hitam menganggup dan segera mencengkram kesadaran ilahi keduanya dengan cakar naganya, menggunakan kekuatan naga untuk menyembunyikan aura Qin Fei Yang dan Frenzy. Tindakan ini membutuhkan kepercayaan penuh. Karena jika naga hitam itu memendam niat jahat, maka ia hanya perlu mengeluarkan sedikit kekuatan untuk langsung menghancurkan Qin Fei Yang dan jiwa dewa Qin Fei Yang. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa naga hitam dengan tulus ingin menjadi saudara dengan Qin Fei Yang. Ketika naga hitam meninggalkan arena pertarungan dan muncul di langit di atas alun-alun aulatugas, ia langsung melihat kerumunan orang berkulit hitam mengelilinginya. Wakil pemimpin, para anggota Hall of Fame, sembilan tetua agung, dan lelaki tua berpakaian merah berdiri di depan. Berikutnya adalah Ye Tian, Zhao Xiaojin, dan wanita berbaju hijau. Terakhir, ada para pengikut Hall of the Farmers. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, hampir semua murid Hall of the Farmers telah keluar. Karena banyak di antara mereka yang memiliki kultivasi alam berdaulat. Dia keluar. Dia berhasil. Tapi bagaimana dengan Mo Feng Yuan? Melihat naga hitam muncul, sedikit kegembiraan muncul di mata semua orang. Namun, ketika mereka melihat hanya naga hitam yang keluar, dan Qin Fei yang tidak muncul untuk waktu yang lama, ekspresi mereka menjadi curiga lagi. Terutama wakil pemimpin dan yang lainnya, mereka menatap celah ruang waktu dengan antisipasi dan kecemasan di mata mereka. Naga hitam, di mana saudaramu? Zhao Xiaojin tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya. Dia. Naga hitam menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Apakah dia meninggal? Tatapan Zhao Xiaojin bergetar. Tangan Ye Tian tak dapat menahan diri untuk mengepal erat. Wakil pemimpin dan yang lainnya juga gemetar. Seorang jenius mengerikan yang menguasai tujuh jenis kekuatan hukum mati begitu saja. 3197. Sudah kubilang jangan biarkan dia tinggal di arena. Kalian tidak mau mendengarkan, terutama kau bajingan tua. Wakil ketua sangat marah. Dia melotot ke arah Hall of Famers dan berteriak. Kalau saja Hall of Famers tidak membujuknya, dia pasti akan dengan paksa membawa Qin Fei yang keluar dari arena. Ini takdir. Para anggota Hall of Fame mendesah. Dia tidak ingin ini terjadi, tetapi apa yang dapat dia lakukan? Itu sudah terjadi. Dia tidak bisa mengubahnya. Akan tetapi, di antara murid-murid itu ada pula yang diam-diam bersuka cita. Orang-orang ini tidak memiliki kebencian terhadap Qin Fei yang... Mereka hanya iri hati. Haha. Naga hitam itu tiba-tiba tertawa dan bercanda. Lihatlah betapa gugupnya kalian. Aku hanya bercanda. Dia tidak mati. Aku akan membawanya kembali ke gua tempat tinggalku sekarang untuk merekonstruksi tubuh dan jiwanya. Setelah berkata demikian, naga hitam itu terbang menuju puncak surgawi. Dia tidak mati. Semua orang tercengang. Mereka langsung menatap tajam ke arah punggung naga hitam itu. Bajingan ini benar-benar mempermainkan mereka. Namun, hebatnya dia tidak mati. Kesedihan Zhao Xiaojin berubah menjadi kegembiraan. Dia semakin terkesan dengan Qin Fei yang... Fakta bahwa naga hitam berhasil melewati kesengsaraan itu pasti ada hubungannya dengan Qin Fei yang... Penderitaan seorang dominator tahap kesempurnaan. Bagaimana orang ini melakukannya? Patuaye, apakah kau masih akan memarahiku? Para anggota Hall of Fame kembali tersadar dan menatap tajam ke arah wakil pemimpin. Wakil pemimpin tersenyum canggung. Hanya aku yang punya sifat pemarah. Kalau ada orang yang pemarah, kamu bisa mencobanya. Para anggota Hall of Fame mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tidak tahu malu. Wakil pemimpin melotot ke arah Hall of Famers dan terbang menuju puncak surgawi. Sang tetua agung pun mengikutinya. Adapun tetua agung lainnya, mereka saling memandang dan pergi. Ye Tian juga terbang menuju puncak surgawi bersama Zhao Xiaojin dan wanita berpakaian hijau. Adapun murid-murid yang lain, mereka pergi ke puncak surgawi untuk ikut bersenang-senang atau pergi berdua-dua dan bertiga. Namun, tanpa kecuali, mereka semua membahas topik yang sama. Bagaimana naga hitam berhasil melewati kesengsaraan? Puncak langit. Kakak naga hitam, aku akan mengasingkan diri di dalam benda ruang ilahi. Bantu aku menjaga gua. Sebelum aku keluar, jangan biarkan siapapun masuk. Di dalam gua, Qin Fei yang menatap naga hitam dan berkata, Jangan khawatir dan pergilah. Naga hitam berubah menjadi naga sepanjang satu meter dan mengayunkan cakar naganya. Terima kasih. Qin Fei yang mengucapkan terima kasih kepadanya dan membawa orang gila itu ke dunia kura-kura hitam. Naga hitam melirik gua itu dan mengerutkan bibirnya. Apakah ini gua milik murid Hall of the Exalted? Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gua saya di pegunungan. Terlalu kumuh. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghalangi pintu masuk gua tempat tinggalnya. Seolah-olah satu orang dapat menahan 10 ribu orang. Bagus sekali. Wakil pemimpin aliansi, Tetua pertama, Ye Tian, dan murid-murid lainnya yang datang untuk ikut bersenang-senang tiba di luar gua. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Naga hitam mengangkat alisnya saat melihat wakil pemimpin aliansi bergegas menuju kediaman gua. Wakil pemimpin aliansi tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kamu lakukan? Akulah yang bertanya kepadamu pertama kali. Kata naga hitam dengan marah. Yang lain mungkin takut pada wakil pemimpin aliansi, Tetapi sebenarnya tidak. Lagipula, Ia juga merupakan dominator yang telah disempurnakan dan sekarang menjadi binatang suci. Mo Yuan Chu adalah muridku. Tidak bisakah aku menemuinya? Wakil pemimpin aliansi mengangkat alisnya. Kamu bisa. Tapi tidak sekarang. Naga hitam menggelengkan kepalanya. Mengapa? Wakil pemimpin aliansi tercengang. Naga hitam berkata dengan acu-ta'acu, Karena dia sedang membangun kembali tubuh fisik dan tubuh ilahinya. Aku tidak ingin ada yang mengganggunya. Aku tuannya. Wakil pemimpin aliansi meraung. Aku tahu. Kau tak perlu mengingatkanku lagi. Kata naga hitam. Lalu mengapa kau tidak minggir? Wajah wakil pemimpin aliansi menjadi gelap. Siapa dia yang begitu sombong di aliansi penggarap nakal? Tidak berarti tidak. Meskipun kamu adalah tuannya, Aku juga kakak laki-lakinya, Jadi aku harus memastikan keselamatannya. Kata naga hitam dengan bangga. Kakak. Wakil pemimpin aliansi tercengang. Ya, saya baru saja mengakuinya. Naga hitam mengangguk. Wakil pemimpin aliansi tercengang. Muridnya sungguh menakjubkan. Dalam waktu yang singkat, Dia benar-benar memanggil binatang suci ini sebagai saudara. Wakil pemimpin aliansi berkata dengan tak berdaya, Kau tidak mungkin berpikir kalau aku akan mengambil kesempatan untuk menyakitinya, kan? Itu bukan urusanku. Lagi pula, kau tidak bisa masuk sekarang. Naga hitam menggelengkan kepalanya. Biarku beritahu, ini adalah aliansi penggarap nakal. Wakil pemimpin aliansi menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Naga hitam sama sekali tidak tergerak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sudah selesai? Jika ya, silakan kembali. Anda. Wakil pemimpin aliansi sangat marah. Untuk menemui muridnya, dia harus mendapatkan izin dari orang lain. Dunia macam apa ini? Ya tua, lupakan saja. Dia melakukan ini demi muridmu. Sang tetua agung terkekeh. Wakil pemimpin aliansi memutar matanya. Ia menatap naga hitam dan berkata, kalau begitu, apakah muridku sudah memahami tingkat kelima? Setelah dia membangun kembali tubuh ilahi dan jiwa ilahinya, aku akan memberitahumu secara pribadi. Kata naga hitam. Saya, wakil pemimpin aliansi sangat marah. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Pokoknya, kita hanya perlu tahu bahwa dia baik-baik saja. Sang tetua agung buru-buru menghibur dan menyeret wakil pemimpin aliansi kembali. Tidak, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku gurunya, kan? Dia muridku, kan? Kenapa kita perlu izin dari orang ini untuk bertemu? Wakil pemimpin aliansi tidak dapat menerimanya. Pikirkan seperti ini. Dia melindungi Mo Yuan Yuan, yang bisa dianggap menyelamatkanmu dari banyak masalah. Bagaimanapun, Mo Yuan Yuan telah menyinggung banyak orang di aliansi penggarap nakal. Bagaimana jika ada yang berani memanfaatkan kelemahannya untuk berkomplot melawannya? Lagi pula, naga hitam ini telah berubah menjadi binatang suci. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kita para tetua mungkin bukan tandingannya. Jika dia bisa tetap berada di aliansi penggarap nakal kita, bukankah itu akan sangat membantu kita? Sang tetua agung terkekeh. Membantu. Wakil pemimpin aliansi tercengang. Ya. Jika bukan karena Mo Yuan Yuan, kami tidak akan bisa mempertahankannya. Tapi sekarang berbeda. Dia bersaudara dengan Mo Yuan Yuan. Jika saatnya tiba, selama Mo Yuan Yuan mengatakannya, dia mungkin akan tetap berada di aliansi penggarap nakal kita. Kalau begitu, aliansi penggarap nakal kita dapat dianggap memiliki binatang suci yang mengawasinya. Bagi kami, selama itu bermanfaat, tidak ada ruginya. Sang tetua agung tersenyum. Itu masuk akal. Baiklah kalau begitu, aku akan bermurah hati dan tidak akan membantahnya. Wakil pemimpin aliansi tersenyum. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Di luar gua, Zhao Xiaojin menatap naga hitam dan berkata, senior, tidak bisakah kita masuk dan menemuinya? Apakah kamu istrinya? Sang naga hitam mengamati Zhao Xiaojin dan tiba-tiba bertanya. Hah. Zhao Xiaojin tercengang. Jika kau memang begitu, maka kau bisa. Namun jika tidak, maka pergilah. Apakah kau mengenalnya dengan baik? Naga hitam menjadi bermusuhan begitu saja. Ia tidak punya pilihan lain. Di aliansi penggarap nakal, ia hanya mengenali Qin Fei Yang. Sedangkan yang lain, bahkan Ye Tian, ia tidak peduli dengan mereka. Zhao Xiaojin tidak dapat menahan rasa marahnya ketika mendengar itu. Namun, tidak ada yang dapat dia lakukan. Binatang suci di puncak tahap abadi bukanlah sesuatu yang dapat dia ganggu. Jika kau tidak mau masuk, ya sudah. Xiaojin, ayo kita kembali. Wanita berpakaian hijau itu melotot ke arah naga hitam dan menarik Zhao Xiaojin kembali ke gua kedua. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sebelum kembali ke gua pertama. Adapun murid-murid lainnya, mereka tidak berani maju. Mereka semua bersembunyi di kejauhan dan berbisik-bisik. Si hitam tua, kau berhasil. Segera. Sang Luan Api berlari ke puncak langit bersama sekelompok binatang buas dan menatap naga hitam dengan penuh semangat. Bukankah itu ada di depanmu? Sang naga hitam tersenyum bangga. Di mana mau Yuan Chuan sekarang? Kita bersatu. Sekarang setelah kau berhasil, jangan lupakan kami. Kata Luan Api dengan ekspresi menyanjung. Ini. Saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Bagaimana dengan ini? Saat adikku keluar dari pengasingan, aku akan bertanya padanya. Kata naga hitam. Terima kasih, terima kasih. Luan Api dan binatang buas lainnya sangat berterima kasih. Ku bilang, Api tua. Jangan bicarakan mereka. Tubuh fire Luan milikmu juga dianggap sebagai binatang suci. Apakah perlu merasa cemas seperti itu? Naga hitam menarik Luan Api ke samping dan mengerutkan kening. Dapatkah ia sama mengagumkannya dengan burung finiks? Kata Luan Api. Sepertinya begitu. Naga hitam menganggup dan tertawa. Jangan khawatir. Aku tidak ingin membantu orang-orang itu, tapi aku pasti akan membantumu. Terima kasih, saudara. Luan Api tersentuh. Tidak perlu, tidak perlu. Kita semua keluarga. Naga hitam itu mengayunkan cakarnya dengan tatapan licik. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dalam sekejap mata. Setengah tahun telah berlalu. Sudah lebih dari seratus ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Pada hari ini, Qin Fei yang akhirnya keluar dari kastil kuno. Bukan hanya tubuh fisik dan jiwa ilahinya yang terekonstruksi, tetapi kultivasinya juga berhasil melangkah ke alam berdaulat setengah langkah. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan kedua leluhur, setelah memahami kedalaman kelima hukum petir, semua aspek tubuhnya telah membaik. Jauh lebih mudah baginya untuk memahami hukum lainnya. Ledakan. Tidak lama setelah dia keluar dari kastil kuno, embun beku tiba-tiba muncul di sebelah timur tanah iblis. Dalam sekejap, langit mulai membeku. Seluruh negeri iblis tampaknya telah dilanda musim dingin yang dingin. Ini. Qin Fei yang mendonga dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah hukum es. Si gila berjalan keluar, kultifasinya juga telah ditekan ke alam penguasa setengah langkah. Hukum es. Qin Fei yang tercengang. Ya. Seharusnya itu adalah pria Kilin Giyok Putih. Kata orang gila. Kilin Giyok Putih. Qin Fei yang tercengang. Dia menepuk kepalanya dan berkata, jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan lupa. Apakah dia setuju untuk mengikutimu? Kilin Giyok Putih ini adalah sesuatu yang mereka temui di tempat percobaan. Si gila cukup tertarik pada binatang suci ini. Tidak. Orang ini sangat sombong dan meremehkanku. Tapi tidak usah terburu-buru. Lagi pula, waktunya masih panjang. Si gila melambaikan tangannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hal yang aku minta kamu rencanakan terakhir kali, bagaimana hasilnya? Si gila bertanya. Apa itu? Qin Fei yang tidak bereaksi sesaat. Si gila berkata, tujuanku adalah menemukan seseorang untuk beradu argumen dan menyingkapkan hukum esku sehingga para petinggi aliansi penggarap jahat akan mengambil inisiatif untuk menerimaku sebagai murid. Itu. Maaf. Aku lupa. Qin Fei yang tertawa datar. Sudah kuduga. Saya tidak tertarik pada orang-orang hebat itu. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa harta karun legendaris yang menantang surga. Cepatlah dan aturlah. Si gila mendesak. Baiklah, aku akan keluar dan merencanakannya nanti. Qin Fei yang mengangguk. 3198. Kalian semua sudah pulih. Pada saat ini, Qin Batian dan Lu Zheng yang berjalan mendekat dengan senyum puas di wajah mereka. Kamu benar-benar masih berminat untuk keluar jalan-jalan. Tidakkah kamu merasakan tekanan? Si gila memandang mereka berdua dengan tatapan main-main. Tekanan. Mereka berdua terkejut. Ya. Jika mengingat kembali saat aku masih di Tanah Suci, kau telah melangkah ke alam abadi. Dan sekarang, bukan hanya aku, bahkan Qin Fei yang telah menyusulmu. Bukankah seharusnya ada tekanan? Si gila tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga. Anda beruntung bisa mengikuti Fei yang dan menikmati manfaat dari rentang waktu di sini. Lu Zheng yang mengerutkan bibirnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bakatku pasti lebih baik dari bakatmu. Si gila tersenyum bangga. Oke oke oke. Lu Zheng yang mengangguk dan menatap Qin Fei yang. Fei yang, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Apa itu? Qin Fei yang terkejut dan menatap mereka berdua dengan curiga. Kami ingin jalan-jalan keluar. Kata Lu Zheng yang. Pergilah saja, siapa yang berani menghentikanmu? Kata Qin Fei yang. Kau tidak mengerti maksudku. Aku tidak berbicara tentang alam kura-kura hitam. Kita sudah selesai menjelajahi alam kura-kura hitam. Kita ingin pergi keluar ke alam awan langit. Lu Zheng yang tersenyum sedikit. Apa? Pergi keluar ke alam awan langit. Mengapa? Bukankah di sini bagus? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tentu saja di sini bagus. Kami tidak kekurangan apapun, tetapi karena itulah kami ingin keluar. Karena selama ini kita tinggal di alam kura-kura hitam dan kita merasa semangat juang kita sudah hampir hilang. Tapi yang paling penting adalah bahwa Qin tua. Lu Zheng yang melirikin batian dan tersenyum. Dia ingin mencoba menemukan misteri asal-usulnya. Aku sudah memperhatikan ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil risiko. Qin Fei yang tidak ingin setuju. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali. Jika mereka harus berpisah sekarang, siapa yang tahu kapan mereka akan bisa bersatu kembali. Bagaimanapun, dia tidak sanggup melakukannya. Kamu punya urusan sendiri. Kami tidak bisa selalu mengandalkanmu. Lagipula, kami belum tua. Kami tidak butuh perlindunganmu. Selama kamu bisa mengurus diri sendiri, kami akan merasa puas. Sebenarnya, kami sudah lama memikirkan hal ini. Hanya saja, alam kura-kura hitam belum cukup kuat, jadi kami menundanya. Tapi sekarang, kamu dan Sigila sudah melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Kalian tidak akan punya masalah melindungi diri sendiri. Kita bisa pergi tanpa khawatir. Qin Batian tersenyum. Kalian berdua serius. Sigila memandang keduanya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kapan menurutmu kita harus bercanda? Lu Zheng Yang tersenyum tak berdaya. Saya tidak peduli apakah Anda bercanda atau tidak, saya tidak setuju. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bocah nakal, kalau kami bersikeras pergi, apakah pikir kau bisa menghentikan kami? Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Qin Fei Yang terdiam. Memang, dia tidak bisa menghentikan mereka karena Qin Batian mengendalikan hukum ruang waktu. Jika kastil kuno tidak membantu, mereka bisa meninggalkan alam kura-kura hitam kapan saja. Karena mereka sudah memutuskan, tidak perlu lagi memaksa mereka untuk tetap tinggal. Qin Tua, mengapa kita tidak membantu mereka? Lagi pula, mereka benar, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kita tidak bisa mengurus semuanya. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Tidak, ini terlalu tiba-tiba. Aku sama sekali tidak siap. Jika kau ingin pergi, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Qin Fei Yang menatap keduanya dengan ketidakpuasan. Kita tidak akan berpisah selamanya. Apakah ada kebutuhan? Qin Batian tersenyum dan berkata, Kami bisa memahami perasaanmu. Jangan khawatir, kami akan hidup dengan baik. Selain itu, aku punya firasat bahwa di alam awan langit, kami pasti bisa memecahkan misteri identitasku. Karena memang begitu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Baiklah, kalian berdua berhati-hatilah. Jika kalian menghadapi bahaya, ingatlah untuk mengirimiku pesan. Oke. Keduanya mengangguk. Bagaimana dengan Nenek Buyut dan Xia Yuan? Qin Fei Yang bertanya. Xia Yuan dan yang lainnya pasti akan tinggal di alam kura-kura hitam untuk membantumu. Adapun Nenek Buyut dan Ruo Shuang, mereka pasti tidak akan mengikuti kita. Anda harus merawat mereka dengan baik. Qin Batian tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, bawalah menara setan darah bersamamu. Meskipun itu hanya artefak ilahi yang menantang surga, ada susunan waktu satu hari 500 tahun di dalamnya. Kalau tidak, saat kau keluar, kultifasimu akan terlalu lambat dan kau akan menyeret kami ke bawah. Kata orang gila. Kamu bersedia. Qin Batian dan Ruo Shuang tercengang. Tentu saja aku tidak mau. Tapi tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruhku bertemu kalian berdua? Tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau akan melindungi menara iblis darah. Kata orang gila. Karena dia memiliki susunan waktu alam kura-kura hitam dan dia tidak bisa menggunakan menara iblis darah, sebaiknya dia memberikannya kepada Qin Batian dan Ruo Shuang. Terima kasih banyak. Qin Batian dan Ruo Shuang saling berpandangan dan menangkupkan tangan sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lewati basa-basinya. Saya harap Anda berhasil memecahkan misteri latar belakang Anda. Orang gila itu melambaikan tangannya. Sebenarnya, dialah yang paling bisa memahami perasaan Qin Batian. Karena dia telah mencari misteri latar belakangnya. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dia juga tidak tahu apakah dia punya orang tua, saudara kandung, atau anggota klan di dunia ini. Itu adalah semacam siksaan terselubung. Oleh karena itu, Mat Man masih sangat mendukung Qin Batian. Baiklah, kalian berdua bersiap dan membawa cukup sumber daya. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia meninggalkan alam kura-kura hitam. Gunung salju gelombang biru memiliki penghalang yang dipasang oleh ketua aliansi. Qin Batian sama sekali tidak dapat mengaktifkan hukum ruang waktu, jadi dia harus meninggalkan penghalang itu terlebih dahulu sebelum kedua leluhur itu dapat pergi. Hanya saja itu terlalu mendadak. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak sanggup untuk pergi. Kakak, kamu keluar. Naga hitam merasakan aura Qin Fei yang dan buru-buru berbalik dan bergegas ke dalam gua. Ya, sulit bagimu, saudara naga hitam. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Dia cuma menjagamu, apa susahnya? Naga hitam melambaikan cakarnya dan kemudian berkata dengan cemas, tetapi kamu telah membangun kembali tubuh dan jiwamu begitu cepat. Jika kamu keluar sekarang dan terlihat oleh orang lain, aku khawatir formasi ruang waktumu akan terekspos. Itu benar. Qin Fei yang tercengang. Baru setengah tahun berlalu di luar. Dalam waktu setengah tahun, bahkan dengan pil dewa yang tak tertandingi, mustahil untuk membangun kembali tubuh dan jiwa secepat itu. Tampaknya dia harus memikirkan cara untuk menyelinap keluar tanpa diketahui siapapun. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang mendapat ide. Qin Fei yang melihat sekeliling dan bertanya, Saudara naga hitam, di mana luan api? Kembali ke pegunungan. Ada apa? Naga hitam curiga. Saya punya ide. Biarkan dia datang dan menjaga gua itu. Sama seperti sebelumnya, tidak seorang pun diizinkan masuk. Dan aku akan mengikutimu dan menyelinap keluar diam-diam. Kata Qin Fei yang. Ide bagus. Mata naga hitam menyala, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, seekor naga suci setinggi ribuan kaki muncul. Kemudian, dia membuka salah satu cakar naganya dan berkata dengan senyum licik, Aturan lama yang sama, sembunyikan di telapak tanganku. Oke. Qin Fei yang mengangguk, melompat, dan mendarat di telapak tangan naga hitam. Awalnya dia ingin menggunakan teknik penyembunyian, tetapi sekarang tampaknya tidak diperlukan. Naga hitam mengepalkan cakarnya sedikit. Setelah menyembunyikan Qin Fei yang, dia berteriak, Teman lama, kemarilah. Kicauan. Diiringi teriakan nyaring, luan api itu terbang bagai kilat. Kawan lama, aku ada urusan dan harus keluar. Kau jaga kakakmu di sini. Ingat, sebelum kakakmu keluar, tidak seorang pun boleh masuk. Juga, kamu tidak diizinkan memasuki gua dan mengganggunya. Jika kamu memprovokasi dia dan dia tidak membantumu berubah, maka jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Naga hitam memperingatkan. Tidak akan. Jangan khawatir. Luan api itu tertawa. Oke. Naga hitam menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya, menerobos langit bagaikan kilat. Luan api itu kembali menatap gua itu dengan sedikit kecurigaan di matanya. Tidak ada aura sama sekali. Apakah ada orang di dalam? Itu seharusnya berada dalam objek ilahi spasial. Dengan pikiran demikian, ia berbaring di pintu masuk gua dan mengamati sekelilingnya dengan penuh perhatian, tanpa menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam gua itu. Di atas gletser. Naga hitam secepat kilat. Kinfei yang bertanya dengan curiga, Saudara naga hitam, mengapa luan api ini tampaknya ingin menjilatmu? Ia tidak berusaha untuk menjilat saya. Ia ingin menjilat Anda melalui saya. Naga hitam terkekeh. Menjilatiku. Kinfei yang tercengang. Ya, bukankah kamu membantuku bertransformasi dengan sukses? Itulah sebabnya ia iri karena ingin berubah wujud menjadi burung phoenix. Kata naga hitam. Begitulah kenyataannya. Namun, sejujurnya, aku tidak punya cara untuk berubah menjadi burung phoenix. Karena aku tidak memiliki tubuh dewa phoenix, bahkan sedikitpun esensi darah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting. Yang penting adalah ia percaya Anda bisa melakukannya. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan poin ini untuk menjadikannya milik kita. Naga hitam tertawa. Hah. Kinfei yang tercengang. Apakah menurutmu aku sedikit licik? Naga hitam bertanya. Sedikit. Kinfei yang tersenyum. Aku melakukan ini untukmu. Ada begitu banyak orang kuat di benua timur. Aku khawatir aku tidak bisa melindungimu sendirian. Itulah sebabnya saya harus mencari bantuan. Luan api ini dulu tinggal di tempat yang sama denganku. Aku tahu kekuatannya seperti punggung tanganku. Dapat dikatakan bahwa bahkan para tetua dari aliansi pembudidaya nakal tidak dapat membunuhnya. Dengan bantuannya, kamu pasti akan lebih aman di masa depan. Kata naga hitam. Jadi begitu. Terima kasih, saudara naga hitam. Kinfei yang tersentuh. Kita bersaudara. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Naga hitam menggelengkan kepalanya. Kecepatan penguasa kesempurnaan agung tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kinfei yang. Hanya dalam beberapa lusin napas, mereka tiba di perbatasan gunung Salju Changlan. Bukankah ini naga hitam? Sing kedua sedikit terkejut. Hei, hei, hei. Aku mau keluar sebentar. Buka penghalangnya. Naga hitam menatap Sing kedua tanpa rasa hormat. Sebaliknya, Sing kedua menatap naga hitam dengan sedikit ketakutan di matanya. Sing kedua hanyalah penguasa kesempurnaan agung sementara naga hitam adalah penguasa kesempurnaan agung. Selain itu, ia adalah binatang suci. Membunuh Sing kedua hanya dapat dijelaskan dalam satu kalimat, mudah sekali. Mengapa kamu pergi keluar? Sing kedua mencurigakan. Dia tahu apa yang dipikirkan wakil ketua aliansi. Bagaimana jika orang ini kabur dan tidak kembali? Dia tidak menyadari Kinfei yang yang bersembunyi di cakar naga. 3199. Apakah saya harus melaporkan kepada anda apa yang akan saya lakukan? Naga hitam mengangkat alisnya, tampak sangat tidak senang. Ini. Petugas interogasi kedua sedikit ketakutan. Cepatlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Naga hitam meraung. Petugas interogasi kedua mendesah dalam hati dan hanya bisa mengeluarkan token untuk membuka penghalang. Naga hitam meninggalkan penghalang tanpa menoleh ke belakang. Namun saat naga hitam pergi, petugas interogasi kedua segera mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Bayangan wakil pemimpin muncul dengan cepat. Apa? Itu meninggalkan ibu kota aliansi. Mendengar laporan petugas interogasi kedua, wakil pemimpin langsung mengerutkan kening. Ya. Dia dibiarkan saja. Petugas interogasi kedua mengangguk. Apakah tertulis kemana tujuannya? Wakil pemimpin bertanya. Tidak. Saya tidak berani menghentikannya. Petugas interogasi kedua menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin merenung sejenak dan melambaikan tangannya. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Selama hubungannya dengan Mo Yuan Chuan tidak berubah, dia tidak akan benar-benar pergi. Itu benar. Petugas interogasi kedua mengangguk. Di luar. Salju tebal turun dan angin dingin menusup tulang. Gunung Changlan sangat besar dan ibu kota aliansi terletak di tengahnya. Jadi, meskipun keluar dari penghalang, ia masih berada di Gunung Changlan. Di atas ngarai. Kinfei yang menatap naga hitam dan tersenyum. Saudara naga hitam, tunggu aku di sini. Tidakkah kau butuh aku untuk pergi bersamamu? Naga hitam tercengang. Tidak perlu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan pergi sendirian, menghilang di ujung gunung salju. Sangat misterius. Naga hitam bergumam. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Kembali ke Kinfei yang. Dia ingin menyembunyikannya dari Black Dragon. Karena Kinbatian pernah muncul di kota Laut Angin sebelumnya. Jadi jika dia dikenali, itu mungkin akan menjadi masalah besar. Meskipun Black Dragon sekarang memperlakukannya sebagai saudara, tetapi bagaimana jika identitasnya terbongkar? Seseorang harus tahu. Identitas aslinya tidak bisa dianggap lelucon. Jika Black Dragon secara tidak sengaja membocorkan rahasia, itu akan menjadi bencana baginya. Jadi, demi alasan keamanan, lebih baik tidak memberitahu Black Dragon untuk saat ini. Lagi pula, mereka baru saja bertemu. Sedangkan untuk masa yang akan datang, saat dia sudah bisa mempercayai naga hitam, dia secara alami akan mengambil inisiatif untuk mengaku. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, Kinbatian dan Lu Zheng yang muncul. Ini gunung salju Changlan. Mereka berdua melihat sekeliling. Ya. Kinfei yang menganggup dan bertanya, apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Karena aku sudah memutuskan, apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Baik dalam melakukan sesuatu maupun menjadi seseorang, seseorang tidak bisa setengah hati. Anakku, jaga dirimu baik-baik. Juga, jika diperlukan, kita bisa bergabung dengan istana iblis. Kata Kinbatian. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kinfei yang mengangguk. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Kinbatian tersenyum dan berbalik untuk pergi bersama Lu Zheng yang. Apakah kamu membawa menara setan darah? Kinfei yang bertanya tergesa-gesa. Ya. Keduanya tersenyum tanpa menoleh. Kemudian, mereka menghilang dari pandangan Kinfei yang seperti kilat. Hati-hati di jalan. Kinfei yang menatap kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, sejak ia bertemu kembali dengan kedua leluhurnya, ia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terpisah lagi. Dan itu begitu tiba-tiba. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Mendesah. Setelah waktu yang lama, Kinfei yang menghela nafas dan berbalik untuk terbang di atas ngarai. Kamu kelihatan tidak baik-baik saja. Apakah terjadi sesuatu? Naga hitam menatapnya dengan curiga. Tidak. Kinfei yang melambaikan tangannya sambil tersenyum dan bertanya, Saudara naga hitam, di mana Anda tinggal sebelumnya? Rawa awan hitam. Kata naga hitam. Rawa awan hitam. Kinfei yang tercengang. Kamu mungkin tidak tahu tentang rawa awan hitam, tetapi kamu pasti pernah mendengar tentang tanah iblis yin. Naga hitam tersenyum. Tanah setan yin. Mata Kinfei yang bergetar. Bukankah itu perbatasan antara benua timur dan selatan yang disebutkan Suo Tian Sheng? Itu adalah daerah terlarang yang diakui di kedua benua. Rawa awan hitam yang kau sebutkan, apakah berada di tanah setan yin? Kinfei yang terkejut. Bukan itu. Rawa awan hitam berada di luar negeri setan yin, dan orang-orang dari benua timur harus melewati rawa awan hitam untuk pergi ke negeri setan yin. Black Dragon menjelaskan. Jadi seperti itu. Kinfei yang menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia benar-benar terkejut lalu berkata, lalu seberapa banyak yang kau ketahui tentang negeri setan yin? Kalau daerah luar, saya pasti tahu sedikit. Tapi kalau daerah perbatasan, daerah tengah, daerah dalam, daerah inti, saya kurang tahu. Karena aku belum masuk jauh ke dalam tanah setan yin. Naga hitam menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak daerah. Kinfei yang terkejut. Tentu saja. Karena tanah iblis yin terlalu besar, maka dibagi menjadi lima area. Mereka adalah, wilayah luar, wilayah perbatasan, wilayah tengah, wilayah dalam, dan wilayah inti. Kata naga hitam. Kinfei yang mengangguk menyadari hal itu. Yang disebut wilayah luar berarti bahwa seseorang belum memasuki tanah setan yin. Adapun daerah perbatasan, itu adalah tepian tanah iblis yin. Begitu seseorang melangkah ke wilayah perbatasan, itu sama saja dengan memasuki tanah setan yin secara resmi. Tak perlu dikatakan lagi, area inti adalah pusat dari tanah iblis yin. Kinfei yang bertanya, karena rawa awan hitam adalah satu-satunya jalan, maka sekitar 10.000 tahun yang lalu, apakah Anda melihat seorang pria dan seorang wanita? Seorang pria dan seorang wanita. Naga hitam tertegun dan bertanya, seperti apa rupa mereka? Seperti apa rupa mereka? Kinfei yang tercengang. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa rupa putra dan menantu tetua ke-10. Jika Anda tidak tahu seperti apa bentuknya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Karena setiap tahun, banyak orang memasuki wilayah perbatasan untuk menjelajah. Naga hitam tertawa getir. Jadi seperti itu. Kinfei yang merenung sejenak dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Sangat cepat. Sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Zhuotiansheng. Kin. Zhuotiansheng hendak memanggil nama Kinfei yang, namun tiba-tiba dia melihat naga hitam di sampingnya dan langsung mengubah ucapannya, Tuan Kota Lautawan, Zhuotiansheng memberi hormat kepada Tuan Mudamu. Seperti apa rupa putra dan menantu tetua ke-10? Kinfei yang bertanya. Mereka. Zhuotiansheng melambaikan tangannya, dan sosok seorang pria dan seorang wanita muncul. Keduanya tampak setengah baya. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, dan tubuhnya cukup kurus. Yang paling menarik perhatian adalah ia mengenakan penutup mata hitam di atas mata kirinya. Adapun wanitanya, penampilan dan temperamennya tidak buruk. Mereka adalah. Kata Zhuotiansheng. Saudara naga hitam, apakah kamu melihatnya? Kinfei yang menunjuk ke arah keduanya dan bertanya pada naga hitam. Naga hitam mengamati mereka sejenak, lalu menundukkan kepala dan merenung. 10.000 tahun yang lalu. Seorang pria dan seorang wanita. Dan itu adalah seorang pria bermata satu. Tiba-tiba, mata naga hitam berbinar, lalu dia mengangguk, ya, aku punya kesan khusus tentang pria bermata satu ini. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Orang ini memiliki temperamen yang sangat buruk, dan metodenya tidak buruk. Saat itu, ketika dia melewati rawa awan hitam, dia membunuh beberapa bawahanku. Aku bahkan memberi perintah untuk mengejarnya, jadi aku memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Kata naga hitam. Lalu mereka benar-benar memasuki tanah iblis yin. Kinfei yang bertanya. Itu benar. Aku melihat mereka memasuki tanah iblis yin. Karena tanah iblis yin terlalu berbahaya, aku tidak mengejar mereka saat itu. Kata naga hitam. Memasuki tanah iblis yin, seseorang akan memperoleh kekayaan besar atau mati di sana. Dan sekarang, 10 ribu tahun telah berlalu, dan mereka masih belum muncul. Mereka mungkin sudah mati di dalam. Zuo Tian Sheng menganalisis. Jika mereka benar-benar mati di dalam, maka aku tidak perlu melakukan apapun. Kinfei yang tersenyum tipis, menatap Zuo Tian Sheng, dan berkata, kalau begitu, mari kita akhiri saja masalah ini untuk saat ini. Zuo Tian Sheng menganggup dan mematikan kristal transmisi suara. Kinfei yang juga menundukkan kepalanya dan merenung. Tidak perlu mempertimbangkan putra dan menantu tetua ke-10 untuk saat ini. Dan kini, dia telah melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Lalu, hanya ada dua hal yang tersisa. Yang pertama adalah mencari kesempatan untuk membiarkan Matman memamerkan kekuatannya di ibu kota aliansi. Yang kedua adalah untuk menyelidiki apakah pemimpin aliansi penggarap jahat bersekongkol dengan wakil pemimpin. Namun, sampai sekarang, dia belum pernah melihat pemimpin aliansi ini. Bagaimana saya harus menyelidikinya? Kinfei yang perlahan mengerutkan alisnya. Setelah berpikir cukup lama, dia benar-benar tidak dapat menemukan ide yang bagus. Namun, dia telah memikirkan cara untuk menghadapi si gila. Lupakan. Pokoknya, kekuatanku saat ini tidak cukup untuk menghadapi Blood Hall. Aku akan tinggal dengan tenang di Rock Cultivator Alliance dan berkultivasi. Kinfei yang bergumam dalam hati dan memanggil si gila. Orang gila telah berubah wujud menjadi Mouhui. Hah! Naga hitam menatap orang gila dengan heran. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat pria tampan sebelumnya? Orang gila itu menatapnya. Pria tampan. Mulut naga hitam berkedut, dan berkata, kamu juga telah melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Lalu, hukum petirmu juga telah memahami yang kelima. Tentu saja. Si gila tersenyum bangga. Kakak naga hitam, perkenalkan. Ini Mouhui, batuk-batuk. Dia kakak laki-lakiku. Kinfei yang berkata dengan tidak wajar. Saudara laki-laki. Naga hitam bertanya. Lalu apa? Orang gila itu melotot padanya. Hah! Naga hitam tertawa datar. Saya memikirkan suatu cara. Anda! Kinfei yang bergumam di telinga si gila. Oke! Si gila menganggup dan tertawa. Kinfei yang menatap naga hitam dan berkata, kakak naga hitam, nanti, kau harus bekerja sama dan mengatakan bahwa kau keluar untuk menjemput kakakku. Tidak masalah. Kakak laki-lakimu juga kakak laki-lakiku. Itu tidak benar. Mengapa dia menjadi kakak laki-lakiku? Kakakmu juga kakakku. Semua bisa didiskusikan. Naga hitam memandang Kinfei yang dan berkata. Kinfei yang tersenyum dan sekali lagi bersembunyi di cakar naga hitam. Orang gila itu tidak bersembunyi dan langsung mengikuti naga hitam kembali ke ibu kota aliansi. Kamu kembali. Melihat naga hitam kembali begitu cepat, petugas interogasi dua tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dan segera setelahnya, dia melihat matman di sampingnya. Orang ini tampaknya. Petugas interogasi dua terkejut. Dia tidak tahu banyak tentang identitas si gila Mouhui. Dia hanya mendengar bahwa Mouhuiwan memiliki kakak laki-laki sebesar itu. Dan hal yang paling sensasional adalah ketika dia memberi Feng Wanyun pelajaran di kota timur. Namun setelah itu, orang tersebut menghilang tanpa jejak. Dan kemudian, Qin Fei yang menunjukkan kemampuannya, sedemikian rupa sehingga semua orang hampir melupakan orang ini. Petugas interogasi dua. Orang gila itu memasuki penghalang dan mengamati petugas interogasi dua. Ya. Kamu adalah kakak laki-laki Mouhuiwan, Mouhui. Petugas interogasi dua bertanya. Itu benar. Kudengar adikku baik-baik saja di ibu kota aliansi, jadi aku kembali untuk mengambil manfaatnya. Orang gila itu terkekeh. Petugas interogasi dua tersenyum pahit. Tidak hanya dia melakukannya dengan baik, siapa yang tidak akan bersikap hormat ketika nama Mouhuiwan disebutkan. Dia bertanya, jadi maksudmu Black Dragon pergi khusus untuk menjemputmu? Bisa dibilang begitu. Orang gila itu menyeringai. 3.200. Jantung petugas interogasi kedua berdebar kencang. Naga hitam benar-benar datang untuk menjemput Mouhui secara pribadi. Kedua saudara ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, bakat Mouhui jauh lebih buruk daripada Mouhuiwan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, tatapannya bergetar saat dia menatap lunatik. Aura ini sebenarnya adalah setengah langkah penguasa. Tidakkah dia mendengar bahwa saat orang ini memberi pelajaran pada Feng Wanyun, dia hanyalah seorang yang sedikit sukses di alam abadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada hal lain? Kalau tidak, aku akan pergi ke Hall of Fame. Orang gila itu menatap petugas interogasi kedua dan bertanya. Baiklah. Petugas interogasi kedua mengangguk. Si hitam tua, ayo berangkat. Si gila tersenyum pada naga hitam. Naga hitam segera mengangkat si gila dan menerjang langit bagai kilat. Keberhasilan kecil alam abadi. Penguasa setengah langkah. Sudah berapa tahun? Mungkinkah dia juga monster yang tidak menonjolkan diri seperti Mouhuiwan? Petugas interogasi kedua melihat ke belakang si gila dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia tampaknya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Sosok virtual muncul. Itu wakil pemimpin. Tuan, Mouhui telah kembali. Petugas interogasi kedua buru-buru berkata. Kamu Mouhui. Kakak laki-laki Mouhuiwan itu. Wakil pemimpin tercengang. Dia berpikir sejenak dan bertanya. Benar sekali. Itu dia. Petugas interogasi kedua mengangguk. Memangnya kenapa kalau dia kembali? Apa yang diributkan? Wakil pemimpin menatapnya dengan ketidakpuasan. Tidak. Tuan, saya ingin bertanya, apa tingkat kultifasinya ketika dia memberi pelajaran kepada Feng Wanyun di kota timur? Petugas interogasi kedua bertanya. Tingkat kultifasinya. Wakil pemimpin merenung sejenak dan berkata, menurut Pak Tua Ying, dia tampaknya adalah seorang kultifator alam abadi yang sukses kecil. Saat itu, dia telah memahami makna mendalam kedua dari hukum petir. Awalnya, dialah yang berpartisipasi dalam uji coba. Namun, ku dengar dia pergi berlatih, jadi Mouhuiwan menggantikannya. Benar saja, dia adalah seorang kultifator alam abadi yang sukses kecil. Tatapan petugas interogasi kedua bergetar. Ia kemudian menatap wakil pemimpin dan berkata, apakah Anda tahu apa tingkat kultifasinya sekarang? Dia adalah penguasa setengah langkah. Penguasa setengah langkah. Wakil pemimpin berdiri dengan ekspresi terkejut. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Petugas interogasi kedua mengangguk. Itu tidak mungkin. Saat itu, dia baru berada di tahap kesuksesan kecil alam abadi. Bagaimana dia bisa melangkah ke alam penguasa setengah langkah secepat itu? Wakil pemimpin itu bergumam. Oleh karena itu, saya menduga dia juga menyembunyikan bakat dan kekuatannya. Kata Xing yang kedua. Jika memang begitu, maka kita tidak bisa mengabaikannya. Tidak, aku harus memastikannya dengan Pak Tuwaying. Dulu, saat anak ini mengajari Feng Wanyun pelajaran di bagian timur kota, hukum macam apa yang dia gunakan. Dan kedalaman macam apa itu. Setelah wakil pemimpin aliansi selesai berbicara, bayangan hantu itu menghilang. Pada saat yang sama, Pena Tuwaying menerima pesan dari wakil ketua aliansi. Setelah mengingat kembali, Pena Tuwaying memastikan bahwa orang gila itu telah memperlihatkan hukum petir, dan itu adalah hukum kedua yang mendalam. Sekarang setelah masalah ini terkonfirmasi, keyakinan wakil ketua aliansi langsung terguncang. Saat itu, dia baru memahami tahap kedua. Namun, dalam waktu yang singkat, dia telah memahami tahap kelima dan melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Kemampuan pemahamannya terlalu menakutkan. Kembali ke Kinfei Yang, orang gila, dan naga hitam. Apakah kamu melihat ekspresi sing kedua tadi? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Dia tampak seperti melihat hantu. Dia pasti terkejut dengan kultifasiku. Si gila tersenyum bangga. Kembali di bagian timur kota, kamu baru saja mengungkapkan tahap kedua yang mendalam. Namun sekarang, kamu telah melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Aku rasa wakil pemimpin aliansi sudah menyadari kehadiranmu. Kinfei Yang terkekeh. Itulah efek yang saya inginkan. Orang gila itu terkekeh. Dengan bantuan Black Dragon, mereka segera kembali ke Hall of the Exalted. Ini adalah Aula Agung. Orang gila berdiri di atas puncak langit, menekan kultifasinya ke tahap abadi awal sambil melihat sekelilingnya. Kinfei Yang diam-diam kembali ke gua tempat tinggalnya. Siapa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu. Dia tampak familiar. Benar, aku ingat sekarang. Dia adalah kakak laki-laki Mou Yuan, Mou Yuan. Dia tampaknya bukan murid Hall of the Exalted. Tak lama kemudian, beberapa orang memperhatikan Matman dan mulai mendiskusikannya. Memangnya kenapa kalau dia bukan murid Balai Agung? Lagi pula, apakah para pengikut Hall of the Exalted sekuat itu? Bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu memang tak layak membawakan sepatuku. Orang gila itu memandang orang-orang itu dengan bangga. Dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah, jadi dia tidak punya keraguan sedikitpun. Mendengar hal itu, sekelompok orang itu pun tiba-tiba menjadi marah. Apakah menurutmu kamu bisa bersikap tidak bermoral dan mengabaikan hukum hanya karena ada adikmu yang mendukungmu? Hall of the Exalted juga punya aturan. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda bukan pengikut Balai Agung, Anda tidak dapat masuk ke sini. Mouhui, Aula Agung bukanlah tempat yang cocok untukmu main-main. Pergilah sekarang. Tentu saja. Terdengar teriakan. Itu adalah lelaki tua berbaju merah. Lelaki tua berbaju merah itu bergegas ke langit di atas puncak langit dan mengerutkan kening. Jika kau di sini untuk mengunjungi adikmu, maka lelaki tua ini tidak akan keberatan. Namun, jika kau di sini untuk membuat masalah, maka lelaki tua ini pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Berani sekali aku melakukan hal itu. Saya hanya datang untuk melihat betapa hebatnya para pengikut Hall of the Exalted. Tapi sekarang setelah saya perhatikan lagi, biasa saja. Si gila tersenyum meremehkan. Nada yang sangat besar. Ada sedikit amarah di mata lelaki tua berbaju merah itu. Dia datang ke sini hanya untuk membuat masalah. Tentu saja nadanya keras, tetapi apa yang dia katakan juga benar. Ini hanya kelompok yang beraneka ragam. Untungnya, saya pergi keluar untuk merasakan dan tidak memasuki Aula yang mulia. Kalau tidak, saya akan merasa jijik setengah mati. Kata orang gila itu dengan nada menghina. Bajingan, aku ingin berduel denganmu. Benar sekali. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyebut kami sebagai kelompok yang beraneka ragam. Apakah kamu pikir kamu adalah adikmu yang lebih muda dan memiliki bakat yang luar biasa? Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mengepung Matman dengan marah. Duel. Kamu pikir kamu layak? Si gila tersenyum menghina. Tidak masuk akal. Terlalu sombong. Aku tidak tahan lagi. Sekalipun kau adalah kakak laki-laki mau yuan, aku akan memberimu pelajaran. Seorang murid di alam kesempurnaan agung abadi menyerbu ke arah orang gila dengan marah. Cukup, segera pergi. Orang tua berpakaian merah melihat ini dan berteriak pada si gila. Elder, kamu sedikit suka menindas. Apakah kamu membiarkan mereka bersikap sombong? Aku bahkan tidak bisa kentut. Orang gila itu tidak puas. Anda. Orang tua berbaju merah itu sangat marah. Tidak tahukah Anda bahwa Anda telah menimbulkan kemarahan publik? Membiarkanmu pergi adalah demi kebaikanmu sendiri. Orang gila itu tidak peduli. Dia menatap murid di alam kesempurnaan abadi yang agung dan berkata dengan nada meremehkan, Enyahlah, aku tidak tertarik padamu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Murid itu meraung. Berhenti. Jika kau ingin bertarung, pergilah ke arena pertarungan. Orang tua berpakaian merah itu berteriak. Benar sekali, ayo kita ke arena pertarungan. Mau hui, jika kau punya nyali, ikutlah aku ke arena pertarungan. Murid itu berteriak. Anda. Kau masih perlu pergi ke arena pertarungan. Aku bisa membunuhmu dengan nafas. Orang gila itu tampak menghina. Pena tua, lihatlah, lihatlah. Sikap macam apa ini? Murid itu sangat marah. Murid-murid yang lain pun tampak marah. Bajingan, ini puncak surga. Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Tiba-tiba, wanita berpakaian hijau dan Zhao Xiaojin berlari keluar dari gua, dan orang yang berbicara adalah wanita berpakaian hijau. Xiaojin, lama tidak bertemu. Orang gila itu melambaikan tangan ke arah Zhao Xiaojin sambil tersenyum, tetapi wanita berbaju hijau itu mengabaikannya. Hal ini membuat wanita berbaju hijau itu sangat marah. Apakah dia memperlakukannya seperti udara? Lama tak jumpa. Zhao Xiaojin tersenyum. Kamu kenal dia. Wanita berpakaian hijau itu menatap Zhao Xiaojin dengan curiga. En, dia adalah kakak laki-laki mau huyuan, mau hui. Zhao Xiaojin mengangguk. Jadi itu kamu. Wanita berpakaian hijau itu menatap ke arah si gila dan menyeringai, ayo, 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 aku akan bertarung denganmu. Kakak Dandan, apa yang kau lakukan? Kalau dia mau cari masalah, biarkan saja. Kenapa kau malah ikut bersenang-senang? Zhao Xiaojin berkata buru-buru. Jangan repot-repot. Wanita berpakaian hijau itu melambaikan tangannya dan menatap Matman dengan provokatif. Dulu, saudaramu tidak berani menerima tantanganku. Bagaimana denganmu sekarang? Beranikah kamu? Anda. Orang bila itu mengamati wanita berpakaian hijau itu dan menggelengkan kepalanya. Kau hanya seorang gadis kecil. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Bajingan. Wanita berpakaian hijau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Katakan saja padaku apakah kamu berani atau tidak. Aku tidak tertarik. Cari saja orang yang lebih kuat. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Wanita berpakaian hijau itu tertegun dan berkata dengan wajah hitam, Maksudmu aku tidak kuat. Bukankah ini kebenaran di depanmu? Orang gila itu mengupil. Bajingan. Aku tidak akan memaafkanmu. Wanita berpakaian hijau itu meraum dan kipedang muncul, membentuk domain kipedang. Ini adalah tingkatan ketiga dari hukum pedang, domain pedang. Kakak Dandan, jangan gegabuh. Zhao Xiaojin buru-buru menarik wanita berbaju hijau itu. Dia tahu betul latar belakang matman. Dia juga monster yang menakutkan. Jangan hentikan aku. Wanita berpakaian hijau itu mendorong Zhao Xiaojin dan mengendalikan domain pedang untuk menyerang orang gila. Mau hui, berhati-hatilah. Dia adalah cucu dari Tetua Agung. Zhao Xiaojin melihat bahwa dia tidak dapat membujuk wanita berpakaian hijau itu dan menatap ke arah orang gila. Cucu perempuan dari Tetua Agung. Si gila terkejut sesaat sebelum dia terkekeh. Memangnya kenapa? Ledakan. Hukum petir tiba-tiba muncul dan lightning fury yang ketiga terbentuk dan diledakkan ke arah domain pedang. Betapa mengkhawatirkannya. Orang tua berbaju merah itu mendesah. Yang satu adalah cucu dari Tetua Agung dan yang satunya lagi adalah Saudara Mo Uyuan. Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak boleh disinggungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendirikan penghalang dan mengisolasi medan perang agar keduanya bisa bertarung. Ledakan. Dua kemampuan ilahi mendalam saling beradu. Orang gila itu terpental dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ini karena dia telah menekan kultivasinya ke tahap awal alam mayat hidup, sementara wanita berbaju hijau berada di puncak alam mayat hidup. Ada perbedaan tiga tahap di antara mereka, jadi meskipun mereka berdua memiliki kedalaman ketiga, dia tetap bukan tandingan wanita berbaju hijau. Kupikir kamu kuat. Jadi, hanya itu yang kau miliki. Kelihatannya kau benar-benar kurang dibandingkan dengan Mo Uyuan. Murid-murid di sekitarnya langsung menatapnya dengan jijik. Meskipun menguasai tingkatan ketiga yang mendalam pada level kultivasi ini dianggap mengesankan, bukankah itu masih kurang kualifikasi untuk menjadi sombong? Melihat ini, wajah wanita berbaju hijau itu penuh dengan kebanggaan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Si gila menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, apakah kamu tidak merayakannya terlalu cepat? Mulutmu kotor sekali. Kamu seharusnya ditampar. Wanita berpakaian hijau itu mendengus dan melangkah maju. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah matman.